Panasnya bunga mekar jilid 21. Tidak Kisanak jawab Mahisa Agni kami benar-benar ingin menghadap aku untuk memberikah penjelasan seperti yang sudah aku katakan. Terima kasih. Marilah kita berangkat. Silahkan Kisanak bertiga berada di depan jawab senapati itu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan Isyaratia mengajak Witantra dan Mahisa Bungalan mengikutinya. Keduanya pun segera mengerti apa yang dimaksud oleh Mahisa Agni sehingga keduanya pun segera mengikutinya. Para pengawal itu pun menyebab ketika Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan melewati mereka menuju ke istana aku. Aku belum pernah melihat istana aku berkata Mahisa Agni. Senapati itu tersenyum. Katanya marilah. Aku akan berada di samping kalian. Demikianlah senapati itu lelah mengambil tempat di samping Mahisa Agni. Di belakang mereka adalah Witantra dan Mahisa Bungalan. Baru kemudian di belakang mereka, para pengawal yang selalu bersiaga. Namun melihat sikap dan tingkah laku ketiga orang itu, maka mereka pun mulai ragu-tagu dengan laporan yang pernah mereka dengar. Meskipun demikian, mereka tidak boleh lengah. Ketiga orang itu dapat saja bersikap dan berlaku pura-pura. Namun yang pada suatu saat akan berbuat sesuatu yang sangat mengejutkan. Tetapi Mahisa Agni Witantra dan Mahisa Bungalan sudah bertekad untuk tidak berbuat apa-apa dan menghadap aku. Karena itu maka mereka pun sama sekali tidak menumbuhkan kecurigaan apapun juga. Mereka dengan tenang duduk di atas punggung kuda, sementara kuda mereka berjalan dengan kecepatan sedang di atas jalan yang menuju ke istana aku. Perjalanan itu tidak terlalu panjang. Sesat kemudian mereka sudah melihat istana aku yang cukup megah. Di pintu gerbang terdapat dua orang pengawal yang berjaga-jaga di sebelah menyebelah. Namun ketiga orang itu nampaknya dengan patuh mengikuti perintah senapati yang membawanya. Bukan karena ketiganya diperlakukan dengan kasar. Nampaknya senapati yang membawanya itu cukup berlaku baik terhadap ketiga orang itu. Tidak ada kesan sama sekali bahwa ketiganya telah melakukan perlawanan. Mungkin mereka tidak berani berbuat sesuatu melihat sekelompok pengawal yang kuat sehingga mereka terpaksa bersikap seperti seekor tikus di hadapan seekor kucing yang garang desis beberapa orang. Kedatangan senapati yang membawa ketiga orang itu pun sempal membuat para pengawal di halaman istana aku itu bersiap-siap. Namun seperti pengawal yang mengiringi ketiga orang itu, maka sama sekali tidak terdapat kesan yang mencurigakan pada ketiga orang itu. Ketiganya duduk di atas punggung kuda dengan kepala tunduk. Wajah mereka tidak membayangkan kekasaran dan apalagi keliaran. Tetapi juga seperti para pengawal yang mengiringi ketiga orang itu, bahwa mereka tidak boleh lengah. Sesuatu yang tidak mereka duga sebelumnya akan dapat terjadi dan akibatnya sangat menyakitkan hati. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka pun menduga, bahwa sikap itu adalah sekedar sikap pura-pura, atau suatu care untuk maksud tertentu. Dalam pada itu, demikian iring-iringan itu memasuki halaman, mereka pun segera berloncatan turun. Bukan saja ketiga orang yang dibawa untuk dihadapkan aku, tetapi juga para pengawal itu sendiri. Para pengawal yang berada di sebelah menyebalah pintu gebeng, maupun para pengamal yang berada di gardu di dalam lingkungan dinding halaman itu pun telah bersiaga sepenuhnya. Namun dalam pada itu, baik para pengawal yang membawa ketiga orang itu, maupun para pengawal yang berada di halaman, bahkan Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalah sendiri pun terkejut pula. Ternyata aku yang berdiri di tangan depan istananya berkata lantang. Biarkan mereka. Kenapa ketiga orang itu harus dikawal dan dijaga seperti sekelompok perampok yang menggemparkan Pakuon? Tidak seorang pun yang mengetahui maksud aku. Apalagi ketika aku itu berkata biarkan mereka bertiga menghadap. Kalian para pengawal tidak perlu menganggap ketiganya sebagai orang yang menakutkan. Mereka bagiku adalah orang-orang kebanyakan. Jika mereka mempunyai sekedar ilmu, bukan berarti bahwa kalian harus menjaganya dengan pasukan segelar sepapan. Para pengawal itu pun termangu-mangu. Namun, justru Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalah yang mulai mengerti maksud aku itu. Namun mereka masih tetap menunggu apakah yang akan dikatakan oleh aku itu selanjutnya. Dalam pada itu, aku pun berkata lakukanlah tugas kalian sebagaimana seharusnya. Biarkan ketiga orang ini. Mereka tidak akan berbuat apa-apa. Aku ada di sini. Dengan demikian, barulah para pengawal itu mengerti. Aku sendiri telah mengawasi mereka bertiga, sehingga. Mereka bertiga tidak akan sempat berbuat apa-apa di depan aku yang masih muda itu. Meskipun demikian, para pengawal itu tidak meninggalkan halaman. Meskipun mereka menepi dan di antara mereka masuk kembali ke dalam gardu pengawal yang bertugas di halaman, namun sebagian dari mereka masih tetap mengawasi ketiga orang yang berdiri di halaman itu. Terimalah kuda mereka berkata, Aku ulantang. Tiga orang pengawal telah mendekati Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan. Mereka menerima kendali kuda mereka dan menambatkan di pinggir halaman istana aku yang cukup luas itu. Kisanak berkata aku kepada ketiga orang yang berdiri termangu-mangu di halaman aku sudah mendengar segala sesuatu mengenai Kisanak. Aku pun telah menerima laporan bahwa Kisanak adalah orang-orang yang pilih tanding. Ketiga orang yang berdiri di halaman itu pun menjadi semakin menyadari sikap aku itu, sehingga dengan demikian, maka mereka pun mulai dapat menduga, apa yang akan dilakukan oleh aku yang masih muda itu. Sejenak ketiga orang di halaman itu menilai aku yang sedang berdiri tegak di tangga istananya. Mahisa Agni dan Witantra mulai memperbandingkan aku itu dengan aku Tumapel pada masa mudanya. Aku Tunggul Ametung yang dianggap sebagai seorang yang tidak ada duanya di Tumapel. Namun akhirnya ia terbunuh oleh Kainarok. Kainarok yang disebut sebagai kekasih dewa-dewa. Tetapi Kainarok pun bukannya manusia yang tidak terkalahkan. Pada suatu saat Kainarok pun telah terbunuh. Memang mungkin sekali bahwa seorang aku memiliki kemampuan yang tidak ada bandingnya berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Namun, Mahisa Agni dan Witantra itu pun meyakini bahwa Mahisa Bungalan yang masih semuda aku itu juga memiliki kemampuan yang sulit dicari bandingnya. Kisanak berkata aku itu kemudian menurut laporan yang aku terima, kalian telah berhasil menangkap sekelompok merampok yang merampok di sebelah padukuhan. Bukan begitu seng aku jawab Mahisa Agni yang hamba ketahui, hamba sekedar membantu, apa yang telah dilakukan oleh rakyat padukuhan itu sendiri. Sama sekali hamba dan kedua kadang hamba ini tidak merasa menangkap perampok-perampok itu. Aku mengerutkan keningnya. Namun katanya kemudian baiklah. Jika kalian merasa bahwa kalian tidak menangkap para perampok itu, karena mereka telah ditangkap oleh rakyat padukuhan itu sendiri, namun bukankah kalian berhasil menangkap pemimpin perampok yang telah melarikan diri? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, hamba aku. Tetapi itu pun satu kebetulan. Ternyata kalian adalah orang-orang yang suka merendahkan diri. Aku tidak tahu, apakah kalian benar-benar orang yang rendah hati, atau sekedar berusaha mengurangi kesalahan yang pernah kalian lakukan berkata aku kemudian hikisanak. Kau ternyata telah menghindarkan seorang senapati yang sedang mengembang tugas. Kau telah melawannya dan bahkan mengalahkannya. Luar biasa. Bukankah itu satu pameran? Kekuatan yang mengagumkan. Aku yang tidak melihat bagaimana kau melekukannya menjadi kagum. Hamba mohon maaf, Seng Aku. Jawab Mahisa Agni bukan maksud kami untuk menentang perintah Seng Aku. Tetapi sebenarnya lah, bahwa kami merasa tidak bersalah. Dengan demikian maka tidak sepantasnya kami ditangkap dan dibawa menghadap Aku. Salah atau tidak salah, perintahku harus ditaati bentak Aku muda itu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia berhadapan dengan Aku yang masih muda, yang baru seumur Mahisa bungalan. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk menjaga, agar jawaban-jawabannya tidak menyinggung perasaannya. Dalam pada itu, maka Mahisa bungalan menjawab. Sekarang hamba telah menghadap Aku. Sudah terlambat jawab Aku. Kau sudah dianggap bersalah karena telah menolak perintahku yang pertama, yang aku limpahkan lewat seorang senapatiku. Sementara itu, Mahisa bungalan berdesis apa boleh buat. Tunggulah bisikwi tantra. Tetapi rasa-rasanya Mahisa bungalan sudah tidak sabar lagi. Meskipun seandainya ia harus bertempur melawan pengawal di seluruh Pakuwon, agaknya akan lebih baik daripada menyerah begitu saja. Bahkan dengan akibat apapun juga. Sementara itu, maka Mahisa Agni pun bertanya jadi, apakah yang seharusnya kami lakukan, Seng Aku? Kalian harus dihukum sesuai dengan kesalahan kalian. Kalian jawab Aku. Kesalahan kalian adalah kesalahan yang berat, karena kalian telah melawan perintahku. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dengan dada tengadah ia berkata hukuman apakah yang akan kami terima. Seharusnya kalian menerima hukuman yang paling berat yang dapat dibebankan kepada seseorang. Kalian harus dihukum mati karena kalian telah memberontak. Sekali lagi Witantra menggamit Mahisa Bungalan yang bergerak setapak maju. Sementara Mahisa Agni berkata, Hukuman mati adalah hukuman bagi seorang penghianat. Tetapi kami bukan penghianat. Jika kami menentang perintah Seng Aku, bukan berarti kami berhianat. Karena kami memang bukan penghuni Pakuwon ini. Cukup geram Aku muda itu siapapun kalian, ternyata kalian berada di daerahku sekarang ini. Yang kau lakukan terjadi di daerah kekuasaanku. Tetapi Aku tidak memikirkan akibatnya jawab Mahisa Agni bahwa kami bukan orang kabur kanginan. Kami adalah orang yang memiliki tempat tinggal. Kami adalah orang yang berada di bawah satu kekuasaan seperti kekuasaan Aku di sini. Kami adalah orang-orang yang berada di bawah satu sayap perlindungan. Jika kami mati di sini, maka itu bukan satu penyelesaian yang baik bagi Pakuwon ini. Aku yakin bahwa Aku tidak berdiri sendiri. Aku yakin bahwa akan timbul perselisihan yang menuntut korban demi korban. Kematian demi kematian karena peperangan. Aku tidak peduli teriak Aku itu. Kecuali jika kita bersikap jantan berkata Mahisa Agni kemudian. Aku itu mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia bertanya apa maksudmu. Jika Aku menghukum mati kami bertiga, maka hal itu akan memberikan kesan ketidakadilan. Terutama bagi lingkungan kami. Bagi orang-orang yang merasa mempunyai kewajiban untuk melindungi kami. Tetapi jika kami mati dalam arna perang tanding, maka tidak seorang pun yang akan merasa tersinggung karenanya. Karena kami mati sebagai seorang laki-laki. Gila. Kau menantang Aku, hitriak Aku yang masih muda itu aku akan membuka arna perang tanding. Siapa yang akan maju di antara kalian? Aku akan melawan kalian seorang demi seorang. Membunuh orang yang pertama sebagai pelaksanaan hukuman mati yang harus kalian alami. Namun aku akan melakukannya dengan sikap jantan. Kemudian orang yang kedua dan yang ketiga. Jangan kalian sangka, bahwa karena kalian dapat mengelabui seorang senapatiku, maka kalian merasa bahwa kalian memiliki ilmu yang linuiah di hadapanku. Bagus Mahisa Bungalan sudah tidak dapat dicegah lagi. Sambil melangkah maju ia berkata kita masih sama-sama muda. Biarlah aku orang yang pertama melayani perang tanding. Persetan geram aku. Lalu katanya kepada para pengawalnya aku akan melakukan perang tanding. Tidak seorang pun di antara kalian yang aku perkenankan untuk mencampurinya. Para senapati yang berada di halaman itu saling berpandangan. Namun mereka pun mengerti, bahwa aku benar-benar akan melakukan perang tanding. Sementara itu, maka para senapati dan pengawal pun menganggap bahwa ketiga orang itu telah melakukan langkah yang salah. Jika mereka menanggapi jatuhnya hukuman itu dengan kera yang lain, maka aku pun tentu akan bersikap lain. Jika ketiga orang itu bersedia mohon ampun, maka biasanya aku akan mengampuninya. Meskipun masih juga ada hukuman yang harus mereka jalani, tetapi hukuman itu tentu akan jauh lebih ringan dari hukuman mati. Namun ketiga orang itu ternyata justru telah menantang aku, sehingga aku benar-benar menjadi marah. Dalam perang tanding, aku mungkin akan benar-benar membunuh lawannya. Karena bagi mereka, aku adalah seorang yang tidak dapat dikalahkan. Apalagi pada saat itu, guru aku yang luar biasa itu, berada di istana itu juga. Sebenarnya lah, seorang tua yang berambut putih, berdiri di pintu seketeng sambil menahan nafasnya. Ia melihat suasana yang panas di halaman. Namun ia pun melihat, bahwa ketiga orang yang berdiri di halaman itu memang bukannya orang kebanyakan, sehingga perang tanding itu telah mendebarkannya pula. Tetapi ia tidak dapat mencegahnya. Aku sudah menjatuhkan keputusan untuk melakukan perang tanding. Dan apa yang dikatakan oleh aku itu tentu harus dilaksanakan. Dalam pada itu, para pengawal pun telah berada dalam satu lingkaran yang luas di halaman. Di tengah-tengah lingkaran itu, aku akan melakukan perang tanding. Yang pertama-tama akan memasuki arna dari ketiga orang yang telah ditangkap itu adalah orang yang paling muda. Sejenak kemudian aku telah turun pula ke arna. Ia sama sekali tidak memegang senjata apapun, namun ketika Mahisa Bungalan memasuki arna itu pula, ia berkata, Ambilah senjata apapun yang kau kehendaki. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam dengan, demikian ia sadar, bahwa ia berhadapan dengan orang yang memiliki ilmu yang tinggi dengan ilmu puncaknya yang pantas dibanggakan. Tetapi sebagai murid Mahisa Agni, dan sekaligus Witantra dan ayahnya pula, maka Mahisa Bungalan pun memiliki ilmu pamungkas. Ia akan dapat melepaskan ilmu itu dalam saat yang paling gawat. Sejenak kemudian, kedua orang-orang muda itu sudah berhadapan. Aku yang dengan dada tengah berdiri di bawah tangga istananya berkatanah, kau masih mempunyai kesempatan. Apakah kau akan terus, atau mundur? Tetapi jawab Mahisa Bungalan kau kira aku lebih senang berjongkok untuk menjalani hukuman mati daripada aku harus berada di tengah-tengah arna ini? Jika aku mati di arna, mana aku mati sebagai laki-laki? Bukan sebagai seorang perampok yang dipenggal kepalanya. Tetapi lebih parah dari itu. Pak won ini tentu akan dilanda banjir bandang. Kematian demi kematian akan datang. Kau sangka kekuatan pengawal di pak wonmu ini tidak terbatas sehingga akan dapat melawan siapapun? Jangan mengigau desis akumu itu ambil senjata dan lawan aku. Aku bukan pengecut jawab Mahisa Bungalan jika kau tidak bersenjata, aku pun tidak akan bersenjata. Tanganku melampaui jenis senjata apapun jawab aku. Tetapi tidak akan mampu melukai kulitku jawab Mahisa Bungatan yang menjadi panas. Aku yang masih muda itu mengeram. Katanya bersiaplah. Aku akan mulai. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Ia pun kemudian mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Ketika aku itu bergeser, maka Mahisa Bungalan pun bergeser. Mahisa Bungalan sadar sepenuhnya bahwa aku itu bukan sekedar seperti kibuyut yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain yang tidak berpribadi kuat dengan sorot matanya. Bukan pula sanapati yang sombong tetapi tidak mempunyai bekal ilmu. Tetapi agaknya aku benar-benar memiliki kemampuan yang tinggi. Sejenak kemudian, aku itu pun mulai bergerak. Tangannya mulai terjulur, sementara Mahisa Bungalan pun telah bergeser setapak surut. Demikianlah, maka sesaat kemudian, perang tanding di antara keduanya pun telah mulai menyala di halaman itu. Ternyata aku itu pun menyadari bahwa lawannya memiliki kekuatan yang cukup membekali keberaniannya. Namun aku tidak menduga bahwa kemampuan anak muda yang telah memasuki arna itu, benar-benar ilmu pada tingkatan yang tinggi. Sejenak kemudian, aku mulai merasa betapa langkah-langkah anak muda itu kadang-kadang mengejutkannya. Kecepatannya bergerak melampaui perhitungannya. Sehingga karena itulah, maka aku itu pun telah meningkatkan kemampuannya pada tataran tertinggi. Ia mulai menambah tenaga cadangannya untuk berusaha menekan lawannya. Namun ia menjadi berdebar-debar bahwa ilmu yang telah sampai pada tataran tertinggi. Itu sama sekali tidak menggetarkan lawannya. Bahkan lawannya itu seolah-olah menjadi semakin gairah. Anak gila geram aku apakah ia tidak menyadari keadaannya. Atau akulah yang tidak menyadarinya. Dalam pada itu, aku pun telah meningkatkan pula tenaga cadangannya. Dengan demikian maka kecepatannya bergerak pun menjadi semakin bertambah. Karena seolah-olah tidak lagi berjejak di atas tanah, sehingga para pengawalnya menjadi semakin kagum. Namun, yang dilakukan itu sama sekali tidak membingungkan Mahisa Bungalan. Ia masih mampu mengimbangi kecepatan gerak dan kekuatan lawannya. Bahkan ketika aku itu sempat menyerangnya dengan ayunan tangan mendatar menyamping, Mahisa Bungalan tidak mengelak. Bahkan dengan sengaja ia telah menangkis serangan itu, sehingga telah terjadi benturan kekuatan di antara keduanya. Namun Mahisa Bungalan pun terkejut karenanya. Tangannya merasa sakit. Ternyata aku itu telah meningkatkan pula tenaga cadangannya, sehingga ia hampir mengerahkan segenap kekuatannya. Tetapi aku pun terkejut pula mengalami benturan itu. Ternyata perasaan pedih yang sangat telah menggigit tangannya yang membentur tangan Mahisa Bungalan. Bahkan rasa-rasanya dagingnya menjadi lumat karenanya dan tulangnya bagaikan menjadi retak. Luar biasa geram aku itu di dalam hatinya. Dengan demikian aku pun semakin menyadari bahwa ia benar-benar berhadapan dengan seorang anak muda yang berilmu tinggi. Namun demikian aku masih mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri. Sejenak kemudian, perang tanding itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka sampai pada tataran yang menentukan. Aku yang ternyata terbentur pada lawan yang kuat itu, tidak lagi mengekang dirinya. Bahkan ia telah bergumam kepada diri sendiri. Orang ini memang pantas dihukum mati. Oleh pikiran itu, maka aku itu pun telah sampai kepada satu keputusan untuk menyelesaikan pertempuran itu. Ia tidak lagi ragu-ragu untuk menghantam lawannya dengan ilmu pemungkasnya meskipun dengan demikian lawannya akan menjadi lumat. Apalagi ia memang sudah mengatakan bahwa orang itu harus dihukum mati. Karena aku yang masih muda itu tidak melihat kesempatan lain, maka ia pun menentukan sikap. Sesaat ia menghentakan tenaga cadangannya dan berusaha mendesak lawannya. Namun sejenak kemudian, aku itu meloncat surut. Mahisa bungalan terkejut melihat sikapnya. Bahkan kemudian jantuhnya menjadi berguncang ketika ia melihat aku itu bersikap. Mahisa bungalan sadar bahwa aku itu akan melepaskan ilmu pemungkasnya. Ilmu yang tentu jarang ada bandingnya. Sehingga karena itu maka Mahisa bungalan tidak akan membiarkan dirinya menjadi lumat. Ia adalah seorang anak muda yang memiliki lambaran ilmu dari orang-orang tua yang menuntunya. Meskipun ilmu itu belum sempurna, namun ilmu itu akan dapat melindungi dari kehancuran mutlak. Mahisa Agni, Witantra dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi semakin tegang. Mahisa Agni dan Witantra segera mengetahui bahwa aku itu telah sampai ke puncak ilmunya. Sementara, orang-orang yang mengelilingi Arna, para pengawal dan senapati, telah mengenal bahwa tidak seorang pun yang pernah berhasil menyelamatkan diri dari sentuhan ilmu yang dasyat itu. Hanya dalam keadaan yang tidak terkendali saja aku itu mempergunakan ilmunya. Karena itu, maka aku jarang sekali mempergunakannya. Jika ia mempergunakan untuk menghadapi Mahisa Bungalan, adalah karena ia tidak mampu lagi untuk mengalahkan dengan kemampuan ilmunya sewajarnya. Dalam pada itu, orang tua yang menyaksikan pertempuran itu di belakang para pengawal itu pun menjadi tegang. Tetapi ia tidak sempat berbuat apa-apa. Dalam waktu yang singkat, aku telah mengetrapkan ilmu pamungkasnya, sementara Mahisa Bungalan yang tidak mau menjadi lumat itu pun telah melakukan hal yang serupa. Sejenak kemudian, Arna itu telah dicengkam oleh ketegangan yang memuncak. Seperti petir meloncat di langit. Aku itu menyambar lawannya dengan ilmu puncaknya. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun telah merendahkan dirinya pada lututnya, menyilangkan tangannya di dadanya. Ketika tangan aku itu terayun, maka Mahisa Bungalan mengangkat kedua tangannya yang bersilang, menangkis serangan aku yang mempergunakan segenap kekuatan ilmu puncaknya. Yang terjadi adalah benturan yang dasyat. Mahisa Bungalan telah terlempar beberapa langkah surut. Bahkan ia telah tidak berhasil mempertahankan keseimbangan. Meskipun ia masih dapat menguasai dirinya, namun ia telah terhuyung-huyung dan jatuh pada lututnya. Dengan susah payah berusaha agar ia tetap menyadari keadaannya. Ia tidak mau kehilangan pengamatan diri, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk mempertahankan diri. Yang terjadi adalah benar-benar pertempuran antara hidup dan mati. Jika ia kehilangan kesadarannya, maka lawannya tentu akan dengan mudah membunuhnya. Namun jika ia masih tetap berhasil menguasai dirinya, betapapun lemahnya, ia masih akan mampu memelah diri. Karena itu, meskipun Mahisa Bungalan tidak tergesa-gesa meloncat berdiri, namun ia tetap menyadari keadaannya. Bahkan ia justru sempat beristirahat untuk mengatur pernafasannya. Namun ketika ia mengangkat kepalanya, dilihatnya lawannya tidak lagi berdiri di arena. Baru kemudian ia mengerti, bahwa aku yang membentur kekuatannya itu pun telah terlempar beberapa langkah surut. Bahkan ternyata keadaannya lebih parah dari Mahisa Bungalan yang masih sempat bertahan pada lututnya. Dalam pada itu, aku yang masih muda itu telah terbaring di tanah. Pingsan. Sementara itu, orang tua berambut putih yang memperhatikan pertempuran itu dengan saksama, telah menyebab beberapa orang pengawal. Dengan langkah yang tenang, orang tua itu mendekati aku yang terbaring diam. Kemudian ia pun berjongkok di sisi aku yang sedang pingsan itu. Beberapa orang senapati telah mengerumuninya dan berjongkok pula di seputarnya. Sejenak mereka memperhatikan, apa yang dilakukan oleh orang tua itu, dengan sebuah bubuk yang dicairkan dengan air yang diambil oleh salah seorang pengawal, orang tua itu mengusap kening dan dahi aku, kemudian setitik air bersih telah diteteskan ke bibirnya pula. Ia akan segera sadar desis orang tua itu. Dalam pada itu, beberapa orang senapati pun telah berbisik yang satu dengan yang lain kita tangkap, orang itu. Ya, kita tangkap orang itu sahut yang lain. Dalam pada itu, beberapa orang senapati pun telah melangkah maju ke Arna, sementara Mahisa Agni dan Witantra telah membantu Mahisa Bungalan membenahi dirinya dan mengatur pernafasannya. Agaknya anak muda itu tidak mengalami kesulitan meskipun ia menjadi sangat letih. Kalian harus kami tangkap desis seorang senapati. Namun sebelum Mahisa Agni menjawab, orang tua berambut putih itu mencegah para senapati. Katanya, jangan berlaku licik. Yang terjadi adalah perang tanding sehingga akhir dari perang tanding ini harus kalian terima sebagai satu kenyataan. Dan orang-orang itu tidak menerima hukumannya bertanya para senapati. Orang tua itu pun kemudian bangkit sambil berdesis. Layani aku yang pingsan itu. Ia akan segera sadar. Biarlah aku menyelesaikan persoalan ini dengan orang-orang itu. Mereka bukannya tidak dihukum. Tetapi juta harus mempergunakan kera yang sudah disepakati untuk menghukum mereka. Aku pun akan melakukan perang tanding. Mahisa Bungalan yang masih dalam keadaan letih itu pun sempat menjawab bagus. Beri kesempatan aku mengatur pernafasanku. Aku akan memasuki arna perang tanding. Tetapi Mahisa Agni tersenyum. Katanya, beristirahatlah. Biarlah orang tua yang bermain-main dengan orang tua pula. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Sementara itu Mahisa Agni berkata biarlah aku melawannya. Kau atau aku bertanya Witantra. Percakapan itu ternyata telah menyinggung perasaan orang berambut putih yang menantang perang tanding itu dengan suara lantang. Ia berkata majulah berdua. Aku adalah guru aku yang dapat dikalahkan anak muda itu, meskipun ia sendiri sudah tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Mahisa Bungalan akan menjawab. Tetapi Witantra menggamitnya. Sementara Mahisa Agni lah yang kemudian menjawab jangan begitu kisana. Jika kita setuju untuk melakukan perang tanding, maka yang akan berlangsung adalah perang tanding apapun akibatnya. Bagus jawab orang berambut putih itu kita akan melakukan perang tanding. Tantanganmu itu adalah satu kesalahan besar bagimu, sehingga menjerumuskan kalian bertiga ke dalam keadaan yang paling parah. Sebenarnya aku bukan orang yang sangat kejam untuk membunuh orang-orang yang telah pasrah. Mungkin kau akan mendapat pengampunan jika kau memohonnya. Tetapi dengan sombong kau menantang perang tanding. Aku sudah aku kalahkan geram Mahisa Bungalan. Belum jawab orang itu. Sudah. Jika tidak ada batas dalam perang tanding ini, aku sekarang dapat mendekatinya dan mencekiknya sampai mati, apabila perang tanding ini dinyatakan sampai mati. Jika keadaan yang terjadi sebaliknya, mungkin aku akan membunuhnya. Tetapi yang terjadi sekarang aku tidak membunuhnya. Tetapi aku menang atas aku itu. Jika kau jujur, kau akan mengakuinya. Orang tua itu menggeretakan giginya. Tetapi ia tidak dapat ingkar, karena yang dikatakan oleh Mahisa Bungalan itu memang sebenarnya demikian. Namun dalam pada itu, dengan gigi gemeretak orang tua itu berkata aku akan menebus kekalahan ini. Aku akan bertempur sampai mati. Jangan begitu kisah nak sahut Mahisa Agni dengan serta merta kita akan bertempur dengan jantan. Kita akan mengakui, kekalahan yang mungkin akan kita derita. Tetapi bukan berarti bahwa kita akan membunuh diri. Terserah kepada kalian jawab orang berambut putih itu. Tetapi aku adalah guru aku yang telah menjatuhkan hukuman mati atas kalian tanpa mendapat kesempatan untuk memberikan pengampunan. Karena itu, maka dalam perang tanding ini, aku sekaligus akan melaksanakan hukuman mati itu. Aku akan membunuh lawan-lawanku seperti yang dimaksud oleh aku. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya kau terlalu terpengaruh oleh perasaanmu kisah nak. Seharusnya orang-orang yang sudah setua kita, akan dapat berpikir dengan lebih mengendap. Namun agaknya kau mempunyai sedikit kelainan dengan orang-orang yang aku maksudkan. Jangan banyak berbicara potong orang berambut putih itu cepat, siapakah yang akan mati lebih dahulu. Tentu bukan anak muda itu. Ia terlalu cepat mati. Karena itu, ia akan mendapat giliran yang terakhir. Baiklah jawab Mahisa Agni jika kau berkeras untuk melakukannya, aku tidak berkeberatan. Marilah aku layani kau bermain-main. Orang berambut putih itu pun kemudian maju beberapa langkah. Namun dalam pada itu, ia sempat berpaling ketika ia mendengar desah aku yang mulai menyadari keadaannya. Minggirlah berkata orang berambut putih itu aku akan melaksanakan hukuman yang sudah aku jatuhkan atas orang-orang ini. Aku akan memergunakan care yang telah dipilihnya. Terserahlah kepada guru desis aku itu, yang kemudian dibantu oleh beberapa orang pengawal menepi. Sejenak kemudian orang berambut putih itu sudah berhadapan dengan Mahisa Agni, sementara Witantra berdiri di sebelah Mahisa Bungalan yang masih letih. Namun kekuatannya berangsur-angsur telah pulih kembali. Kisanak berkata orang berambut putih kita akan segera mulai. Jangan menyesal bahwa kalian telah menjadi korban kesombongan kalian sendiri. Aku tidak akan menyesal jawab Mahisa Agni. Aku sudah memasuki daerah ini dengan maksud baik, dan kami bertiga sudah berusaha membantu orang-orangmu yang mengalami kesulitan. Tetapi inilah hadiah yang aku terima. Karena itu, maka biarlah kami bukan saja mempertahankan diri tetapi kami berhak mempertahankan sikap adil yang telah kalian korbankan sekedar karena harga diri. Cukup geram orang berambut putih itu apakah kau akan memergunakan senjata? Sebagaimana yang kau lakukan? Jika kau yakin dengan tanganmu, aku pun akan memergunakan tanganku. Aku mengerti bahwa kau akan memergunakan ilmu pamungkasnya, seperti yang nampak pada aku itu, tetapi dalam tataran yang lebih tinggi. Orang berambut putih itu mengeram. Tetapi ia pun mengerti bahwa orang yang menghadapinya diarna itu dengan penuh kesadaran menghadapinya. Sejenak kemudian, maka kedua orang tua itu sudah berhadapan. Mahisa Agni yang tidak bermimpi untuk berhadapan dengan seseorang dalam perang tanding, merasa dirinya tidak mempunyai pilihan layak karena ia tidak akan menyerahkan lawannya kepada Witantra yang tentu dalam keadaan yang serupa dengan dirinya. Karena itu, maka betapapun rasa segan membayanginya, ia harus menghadapi orang berambut putih itu dalam satu perang tanding. Namun ternyata orang berambut putih itu masih merasa perlu menjajagi kemampuan lawannya. Tidak seperti yang diduga oleh Mahisa Agni, bahwa ia akan langsung mempergunakan ilmu pamungkasnya. Namun orang berambut putih itu telah menyerang Mahisa Agni dengan kemampuan wajarnya. Keduanya pun kemudian mulai bertempur dengan keterampilan jasmaniah mereka. Ternyata kedua orang tua itu masih mampu bergerak cepat sehingga para pengawal yang menyaksikannya menjadi heran dan kadang-kadang bingung. Mereka kadang-kadang kehilangan pengamatan atas kedua lawannya. Tiba-tiba saja pada saat-saat yang tidak terduga, keduanya berada di tempat yang justru berlawanan dari penglihatan orang-orang yang berdiri di pinggir arena itu. Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru. Keduanya bergerak semakin cepat. Namun kemudian keduanya tidak saja memergunakan tenaga wantah, tetapi keduanya mulai memergunakan tenaga cadangan masing-masing, sehingga pertempuran itu menjadi semakin dasyat. Benturan-benturan yang terjadi menjadi semakin seru, sehingga orang-orang yang menyaksikan itu mulai melihat benturan-benturan kekuatan yang tidak mereka mengerti. Meskipun keduanya tidak bersenjata, namun kedua tangan mereka ternyata memiliki kemampuan melampaui senjata yang betapapun kuatnya. Agaknya bini sebesar paha sekalipun tidak akan dapat mematahkan kekuatan tangan mereka. Dalam pada itu, orang berembut putih itu telah mengerahkan segenap tenaganya. Bahkan tenaga cadangannya. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin cepat bergerak dan semakin kuat. Tetapi ia tidak berhasil mendesak Mahisa Agni, karena Mahisa Agni pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Bahkan akhirnya Mahisa Agni pun sempat menilai kekuatan dan kemampuan lawannya. Ketika orang berambut putih itu tidak lagi meningkatkan serangan-serangannya pada kekuatan dan kecepatan gerak, tahulah Mahisa Agni bahwa orang itu sudah sampai di puncak. Jika ia akan meningkat lagi, ia akan mempergunakan ilmu puncaknya berkata Mahisa Agni didalafil hatinya. Karena itulah, maka ia pun harus berhati-hati. Setiap saat orang itu akan dapat melontarkan ilmu puncaknya. Namun dalam pada itu, yang semula tidak begitu jelas nampak di saat aku bertempur melawan Mahisa Bungalan, maka pada tata gerak orang berambut putih itu pun mulai nampak semakin jelas. Menurut penilaian Mahisa Agni dan juga penilaian Witantra yang berdiri di luar arena, Aku adalah murid orang berambut putih itu yang telah menerima segala macam ilmunya dengan tuntas. Meskipun kematangan ilmu Aku itu masih harus dikembangkan, tetapi menurut pengelihatan Mahisa Agni dan Witantra, Aku itu sudah mencerminkan kemampuan gurunya. Namun demikian, Mahisa Agni masih belum sampai hati melepaskan Mahisa Bungalan melawan orang itu, seandainya sejak semula ilmu itu sudah dapat dijajaginya. Dalam pada itu, yang nampak pada Mahisa Agni dan Witantra adalah beberapa persamaan antara tata gerak orang berambut putih itu dengan ilmu seseorang yang pernah dikenalnya. Ilmu ini tentu satu keturunan dengan ilmu Kidukut Pakering berkata Mahisa Agni di dalam hatinya meskipun ada beberapa perkembangan yang agak lain. Pada murid-murid Kidukut, tata gerak ini masih nampak jelas. Tetapi agaknya tidak pada Aku yang pingsan itu. Meskipun Mahisa Agni tidak tahu sebabnya, namun pada Aku itu tata gerak itu mulai kabur, meskipun setelah dia mati dengan seksama, tata gerak itu masih nampak juga pada jiwanya. Tetapi jika Mahisa Agni tidak melihat tata gerak orang berambut putih itu, maka sulit untuk mencari hubungan tata gerak Aku itu dengan murid-murid Kidukut Pakering. Justru karena itu, maka Mahisa Agni pun menjadi semakin tertarik melihat kemampuan lawannya. Ketika batas kemampuan orang berambut putih itu sudah tidak meningkat lagi, sementara orang itu masih belum dapat menguasai lawannya, seperti yang diduga oleh Mahisa Agni, maka orang itu pun segera mempersiapkan ilmu pamungkasnya. Mahisa Agni tidak terkejut melihatnya. Ia pun akan dapat melawan ilmu itu dengan ilmunya, dan Mahisa Agni pun yakin bahwa ia akan dapat mengatasinya, setidak-tidaknya mengimbanginya. Namun sebelum orang itu sampai kepada ilmu puncaknya, Mahisa Agni berkata, Sudahlah kisana. Yang akan terjadi telah tercermin pada muridmu. Jika kau mempergunakan ilmu puncakmu, dan aku pun akan melawan dengan ilmuku. Benturan akan terjadi. Kita masing-masing akan terlempar dan menjadi sangat letih. Setelah itu, perlahan-lahan kita berusaha memulihkan kekuatan kita masing-masing. Jika kita masih belum puas, benturan yang serupa akan terjadi, meskipun lebih lemah. Kau tidak akan dapat menahan ilmu pamungkasku geram orang berambut putih. Muridku dapat melakukannya atas muridmu. Bahkan kau dapat melihat keseimbangan di antara keduanya jawab Mahisa Agni. Apakah kau takut melawan ilmuku? bertanya orang itu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sebelumnya ia menduga bahwa orang tua itu tidak akan sekeras aku yang masih muda. Namun ia masih harus membuktikannya. Karena itu, maka Mahisa Agni masih mencobanya lagi. Katanya kisana. Kita adalah orang-orang tua. Apakah kita masih juga tidak mampu melihat kenyataan, bahwa jika kita masing-masing harus melepaskan ilmu pamungkas, semuanya itu tidak akan ada artinya selain membuang-buang tenaga, waktu dan barangkali kita akan mengalami luka-luka dan kesakitan. Sementara persoalan kita tidak akan dapat diselesaikan dengan care itu, karena masalahnya adalah harga diri. Kadang-kadang kita menilai harga diri kita satria dengan nyawa kita. Ternyata orang berambut putih itu mulai merenung. Karena itu Mahisa Agni mulai berharap bahwa orang itu akan mendengarkannya. Kisana. Seumur kita ini sudah bukan waktunya lagi untuk berlagak di hadapan banyak orang, apakah ilmu kita dikagumi orang lain atau tidak. Jika mereka sudah melihat, kita melepaskan ilmunya, maka mereka tentu akan dapat menduga betapa kemampuan gurunya, meskipun bukan. Mutlak bahwa jika muridnya mempunyai kemampuan selapis lebih tinggi, maka gurunya pun demikian pula. Orang berambut putih itu mulai mengangguk-angguk. Kemudian katanya aku sependapat Kisana. Tidak ada gunanya kita melepaskan ilmu pamungkas kita masing-masing. Kau benar, bahwa hal itu tidak akan ada gunanya berkata orang berambut putih itu. Dalam pada itu, aku terkejut mendengar keputusan gurunya. Karena itu, maka dengan nada tinggi ia bertanya. Guru akan membiarkan mereka? Bukan maksudku. Tetapi apakah kita akan dapat mengingkari kenyataan? Kita bertempur untuk mempertahankan harga diri. Apakah kita akan mengorbankan harga diri dengan memerintahkan semua pengawal di Pakwon ini untuk bergerak bertanya gurunya. Apakah guru tidak dapat membunuhnya saja bertanya aku? Ternyata gurunya menggeleng. Katanya aku tidak akan dapat membunuhnya meskipun dengan ilmu puncak yang ada padaku. Ia pun memiliki kemampuan yang akan dapat mengimbangi kemampuanku sehingga yang akan terjadi adalah satu benturan yang tidak ada artinya. Jadi bagaimana dengan mereka? Guru bertanya aku. Mereka tidak dapat kita kalahkan dalam perang. Tanding jawab gurunya karena itu maka kita tidak akari dapat menghukumnya dengan care lain apabila kita tetap berpegang pada harga diri kita. Aku menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya masih terasa sakit. Namun selangkah ia maju mendekati gurunya. Sambil bertanya jadi, persoalan ini sudah selesai sampai di sini? Ya jawab gurunya aku kira demikian. Tetapi aku aku disini berkata aku itu. Justru karena itu, pakailah kebijaksanaan. Berikan contoh sikap perwira kepada para pengawalmu jawab gurunya. Wajah aku menjadi tegang. Ia merasa tersinggung oleh keadaan itu. Namun ia tidak dapat menentang gurunya. Bahkan hatinya pun mulai mengerti dan merasa arti kata-kata gurunya. Namun kedudukannya sebagai aku telah mempersulit keadaannya di hadapan para pengawalnya, seolah-olah ia tidak mampu menjatuhkah hukuman terhadap orang yang bersalah. Agaknya Mahisa Agni dapat melihat gejolak perasaan aku itu. Karena itu, maka berusaha untuk membantunya mengatasi perasaannya. Aku berkata Mahisa Agni kemudian mungkin yang terjadi ini tidak sesuai dengan tuntunan keadilan bagi aku yang menganggap kami bersalah. Tetapi aku pun tidak akan dapat ingkar akan kesediaan aku untuk berperang tanding. Mungkin aku dapat mengambil keputusan lain, tetapi itu pun akan kurang bijaksana. Kebijaksanaan aku tidak dapat digugat geram aku. Jika demikian, baiklah aku jawab Mahisa Agni. Jika aku masih merasa belum memenuhi kewajiban keadilan aku atas orang yang bersalah, sementara aku sudah terikat kepada kesediaan aku untuk berperang tanding, maka cobalah aku menuntut pada peradilan yang lebih tinggi. Apa maksudmu bertanya aku? Jika aku mengakui kekuasaan Singasari, ajukan masalah ini kepada peradilan di Singasari, karena aku adalah orang yang pantas mendapat peradilan di Singasari jawab Mahisa Agni. Aku itu menjadi tegang sejenak. Tiba-tiba saja ia berdesis siapakah sebenarnya? Aku adalah salah satu dari hamba istana Singasari. Kami berdua yang tua tahu ini adalah hulu cumbu Maha Prabu di Singasari jawab Mahisa Agni. Wajah aku ati menjadi semakin tegang. Terdengar suaranya bergetar. Apakah kau berkata sebenarnya? Bertanyalah kepada para tetua di Singasari sahut Mahisa Agni. Namun tiba-tiba tetapi aku, apakah aku tidak pernah datang menghadap ke Singasari? Ia belum lama menjabat aku jawab gurunya. Ayahandanya baru saja meninggal. Kemudian ia pun diangkat menjadi penggantinya sambil menunggu pengesahan dari Singasari. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya pada suatu saat, di hari pasowanan, kau dapat mencari aku di Singasari. Aku yang sudah tua, jarang sekali, hadir di paseban. Tetapi di waktu-waktu khusus Maha Prabu di Singasari memanggil kami berdua. Orang tua berambut putih itu menjadi berdebar-debar. Jika kedua orang itu adalah benar-benar orang-orang yang dekat dengan Maha Prabu di Singasari, maka persoalan akan dapat berkembang jika keduanya merasa terhina dengan perlakukan aku terhadap mereka. Namun dalam pada itu, Mahisa Agni berkata lupakan api yang telah terjadi, Jika kalian mengakui apa yang aku katakan. Tetapi nampaknya aku yang muda itu tidak segera dapat mempercayainya. Masih nampak keraguan-raguan memancar pada sorot matanya. Namun orang berambut putih itu kemudian berkata, Jika demikian, kami mengucapkan terima kasih. Karena itulah agaknya maka agaknya tuon-tuon dapat berlaku bijaksana. Kami mohon maaf atas segala tingkah laku kami. Beruntunglah bahwa aku masih mendengar peringatan tuon. Jika tidak, dan aku memaksa diri untuk mementurkan ilmuku, maka aku kira aku tidak akan dapat bangkit lagi selama-lamanya. Mungkin yang terjadi sebaliknya jawab Mahisa Agni. Karena itu, aku-aku kira perbuatan yang demikian akan menyianyikan segalanya. Tentu akulah yang akan menjadi debu-desis orang berambut putih itu. Lalu katanya jika demikian perkenankanlah kami mempersilahkan tuon naik ke pendapa. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya para pengawal yang berdiri termangu-mangu. Senapati yang pernah dikalahkan oleh Mahisa Bungalan, yang juga berada di halaman itu, berusaha untuk bersembunyi di balik bunggung kawannya. Pantas aku dianggapnya sebagai permainan saja berkata senapati itu di dalam hatinya ternyata mereka adalah orang-orang dalam istana Singasari. Aku yang muda itu pun tidak dapat berbuat lain. Gurunya telah menentukan satu sikap terhadap ketiga orang itu. Karena itu, maka ia pun tidak dapat mengelak lagi. Sejenak kemudian ketiga orang itu telah berada di pendapa agung istana aku yang tidak siap untuk menerima mereka. Suasana yang canggung dan kaku mewarnai pertemuan itu. Namun orang berambut putih itu agaknya berusaha untuk mengisi kekosongan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah. Apakah Tuan Tuan telah lama berada di istana Singasari bertanya orang berambut putih itu pula. Mahisa Agni tersenyum. Katanya saudaraku ini mengabdi bukan saja setelah Singasari berdiri, tetapi sejak aku hutunggul ametung memerintah Pakuon Tumapel. Sejak aku hutunggul ametung orang berambut putih itu merasa heran sudah lama sekali. Kami pun sudah terlalu tua sekarang jawab Pui Tantra. Sudah tentu waktu aku menghamba di Tumapel aku masih sangat muda. Orang berambut putih itu mengangguk-angguk. Sementara Pui Tantra pun kemudian berkata karena itu. Kisai yak, jangan terlalu berprihatin atas keadaan ini. Aku percaya. Bahwa aku yang masih muda itu, masih belum dapat mengendalikan dirinya sebagaimana orang-orang tua. Tetapi jangan merasa direndahkan dengan sikap kami. Bukan maksud kami menyombongkan diri, tetapi jika kami mengaku bahwa kami orang-orang dalam istana Singasari semata metu untuk memberitahukan kepada kisana, terutama kepada aku yang masih muda itu, bahwa yang kalian alami bukannya satu penghinaan. Aku yang masih muda itu menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah, bahwa setelah ia sempat merenungi apa yang telah terjadi, dan orang-orang sedang dihadapinya, maka mulailah ia menyadari keadaannya. Sementara itu orang berambut putih itu berkata, Demikianlah memang yang terjadi di dalam hati kami. Setelah kami mengetahui siapakah tuan-tuan ini, maka kami pun justru telah menyesali perbuatan kami. Kami sama sekali merasa terhina, sementara kewibawaan aku pun tidak tersinggung karenanya. Justru karena yang hadir di sini adalah orang-orang dalam istana Singasari. Orang itu berhenti sejenak, lalu tuan-tuan, jika tuan yang seorang ini telah berada di istana sejak masa pemerintahan Tumapel, bagaimana dengan tuan yang seorang lagi? Aku pun berada di istana sejak masa pemerintahan Aku Utunggul Ametung jawab Mahisa Agni. Namun Witantra telah menambah sama sekali aku beritahukan agar kalian mendapat kegambaran yang benar tentang kami bertiga, sehingga tidak akan menyesal bahwa kalian telah melepaskan kami dan tidak menjatuhkan hukuman. Orang ini adalah saudara tua puteri yang menurunkan Maha Prabu di Singasari sekarang ini. Jadi orang berambut putih itu terkejut. Demikian jaga Aku Utunggul Ametung, yang kemudian menjadi permaisuri di Singasari pada masa pemerintahan Sri Rangga Raja Saseng Amurwabhumi bertanya orang berambut putih itu. Witantra mengangguk sambil tersenyum. Jawabnya Yakisana. Tetapi sudahlah, jangan kau hiraukan. Mungkin ada masalah lagi yang dapat kita bicarakan. Wajah-wajah nampak menjadi tegang. Orang berambut putih itu pun menjadi tegang, seperti juga Aku yang masih muda itu. Beberapa orang senapati terpenting yang ikut duduk bersama mereka pun menjadi tegang pula dengan jantung yang berdebar-debar. Hampir setiap orang pernah mendengar tentang Aku Utungapel yang terbunuh oleh hambanya yang bernama Kebo Ijo, yang kemudian digantikan oleh seorang anak muda yang disebut sebagai keturunan Dewa Brahma, yang kemudian berhasil mengalahkan kediri dan mendirikan Singasari sebagai pusat pemerintahan. Dalam urutan peristiwa itu, tersebut juga seorang puteri yang berpama Candides. Dalam pada itu, ternyata kecuali keheranan dan ketegangan yang mencengkam, maka Aku, gurunya dan para senapati itu pun merasa, adalah satu tindakan yang tergesa-gesa bahwa mereka telah menangkap dan bangkah mengadili orang-orang itu sebelum mereka dengan sungguh-sungguh menelusuri segala peristiwa yang terjadi dan yang telah mereka lakukan. Tetapi dengan demikian usaha Mahisa Agni Te'iah berhasil. Bahwa orang-orang yang mengadilinya itu memang harus mencabut keputusannya tanpa mengorbankan wibawanya, karena sebagaimana menjadi satu sikap, bahwa Sabda Pendita Ratu, sekali sudah diucapkan maka tidak akan dapat dicabut lagi. Namun menghadapi ketiga orang yang ternyata bukan orang kebanyakan itu, mereka tidak dapat berbuat lain, karena mereka tidak ingin berurusan dengan Singasari. Sementara orang-orang yang keheran-heranan itu masih termangu-mangu, maka Witantra pun berkata sudahlah. Jangan hiraukan lagi, kecuali jika masih ada keragu-raguan antara kalian. Tidak. Tidak tuan berkata orang berambut putih itu. Aku percaya bahwa tuan-tuan adalah para pemimpin tertinggi di Singasari. Hal itu ternyata nampak pada kebijaksanaan tuan. Tuan berusaha menghindari benturan kekerasan, karena tuan-tuan tidak ingin membunuh aku meskipun akan dapat tuan lakukan jika tuan menghendaki. Itu adalah cermin dari satu sikap seorang pemimpin sejati. Justru bukan dengan kekuasaan yang ada pada tuan, tetapi dengan sikap yang bijaksana. Jangan memuji jawab Mahisa Agni jika kalian mempercayai kami, kami harap bahwa kalian melupakan saja peristiwa yang baru saja terjadi. Terima kasih tuan. Jika tuan berkenan memaafkan segala kelancangan kami jawab orang berambut putih itu. Sudahlah berkata Mahisa Agni mungkin ada sesuatu yang lebih penting dibicarakan sekarang ini. Tetapi aku kira, persoalannya terlalu khusus, sehingga aku hanya ingin berbicara dengan aku dan gurunya. Aku yang masih muda itu menjadi berdebar-debar. Langkahnya yang salah itu memang dapat menggoyahkan kedudukannya. Sementara itu permintaan Mahisa Agni untuk berbicara hanya dengan aku dan gurunya, membuatnya semakin gelisah. Dalam pada itu, orang berambut putih itu pun minta kepada orang-orang lain yang hadir untuk sementara meninggalkan pertemuan itu, agar mereka dapat berbicara dengan leluasa. Ketika yang tinggal hanya aku dan orang berambut putih itu, maka Mahisa Agni pun kemudian bertanya ke sana. Aku minta maaf bahwa mungkin sekali pengamatanku keliru. Atau mungkin ada persoalan khusus yang tidak aku ketahui. Ketika Mahisa Agni berhenti saja nak, aku dan gurunya itu menjadi semakin berdebar-debar. Apakah Kisanak mengenal atau mengetahui seseorang yang bernama Kidukut Pakering bertanya Mahisa Agni kemudian. Orang berambut putih itu menjadi tegang sejenak. Namun kemudian katanya Tuan. Agaknya aku memang tidak pantas untuk berbohong kepada Tuan. Karena itu, aku tidak akan ingkar bahwa aku masih mempunyai hubungan dengan orang yang bernama Kidukut Pakering. Bukan maksud kami untuk mengaku justru karena Kidukut mempunyai kedudukan yang baik dikediri, karena kebetulan ia menjadi seorang yang mendapat kepercayaan untuk mengasuh dua orang pangeran kakak beradik. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih Kisanak. Dengan demikian, maka ternyata bahwa Kisanak sudah cukup lama tidak bertemu dengan Kidukut Pakering dan bahkan tidak mendengar kabar beritanya. Kenapa orang berambut putih itu menjadi haran? Tetapi apakah Kisanak dapat mengatakan hubungan antara Kisanak dan orang yang bernama Kidukut itu bertanya Mahisa Agni? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya pertanyaan Kisanak membuat aku menjadi semakin berdehar debar. Tetapi baiklah. Aku harus memberi penjelasan seperti yang sebenarnya aku mengerti. Terima kasih desis Mahisa Agni. Aku memang masih mempunyai sangkut laut dengan Kidukut Pakering. Seperti yang aku katakan, bukan karena aku mengaku aku karena kedudukannya. Tetapi ia memang seorang yang memiliki saluran ilmu seperti yang aku miliki. Ketajaman penglihatan Tuan semakin meyakini aku bahwa Tuan adalah orang yang luar biasa. Sudahlah. Jangan memuji. Tetapi bagaimana dengan Kidukut itu potong Mahisa Agni? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya Tuan. Kidukut adalah murid yang terpercaya dari seorang guru yang pilih tanding. Tetapi yang sudah beberapa lama meninggal. Sementara aku adalah murid dari saudara seperguruan dari guru Kidukut itu. Karena itu, mungkin Tuan melihat beberapa persamaan antara unsur gerak Kidukut. Karena kami memang bersumber dari perguruan yang sama. Namun dalam perkembangannya, pengaruh pengalaman dan pengamatan setiap murid, maka nampak ada kelainan yang juga semakin berkembang. Sejauh makin jauh hubungan di antara kami maka semakin jauh pula perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya apa yang dikatakan oleh orang berambut putih itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Agni pun semakin yakin bahwa orang itu tentu sudah lama tidak pernah berhubungan lagi dengan Kidukut, sehingga ia tidak mengerti apa yang telah terjadi atasnya. Namun dalam pada itu, Mahisa Agni menganggap perlu untuk memberitahukan hal itu kepada aku dan gurunya segala sesuatu mengenai Kidukut Pakering, agar keduanya tidak dapat dibujuknya untuk membantunya melakukan kejahatan lebih jauh lagi. Ketika Mahisa Agni berbisik di telinga Witantra, maka Witantra pun mengangguk menyetujuinya. Memang ada baiknya desis Witantra. Aku dan gurunya termangu-mangu sejenak. Mereka melihat Mahisa Agni dan Witantra berbicara. Justru karena itu mereka tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, maka keduanya menjadi semakin berdebar-debar. Kisanak berkata Mahisa Agni kemudian aku minta maaf, bahwa aku akan memberikan beberapa keterangan tentang Kidukut. Aku tidak akan mengatakan apa-apa jika aku tidak mengetahui bahwa kalian masih mempunyai sangkut pelaut dengan Kidukut. Namun agaknya keteranganku akan sedikit mengecewakan bagi kalian. Kami menjadi berdebar-debar berkata orang berambut putih itu. Sejenak kemudian maka Mahisa Agni pun mulai bercerita tentang Kidukut. Tentang tingkah lakunya dan tentang ketamakannya sehingga ia berhasil mengadu kedua pangeran kakak beradik yang menjadi muridnya itu. Ternyata berita itu telah mengejutkan. Apalagi ketika Mahisa Agni mengatakan bahwa Kidukut telah menghubungi beberapa pihak, mula-mula perampok-perampok yang bertebaran di daerah yang jauh dari tangan-tangan para prajurit Singasari dan para pengawal di Kediri. Namun usahanya sama sekali tidak berhasil. Kemudian ia telah menghubungi orang-orang dari lingkungan mereka yang berilmu hitam. Kiduku ternyata telah mempergunakan gelar Raja Wali Penakluk berkata Mahisa Agni. Kemudian agaknya ia ingin menakut-nakuti perampok-perampok yang bertebaran. Namun ternyata ia memang berhasil menghimpunnya. Bukan main desis orang berambut putih itu kami sudah pernah mendengar seorang pemimpin perampok yang sangat disegani yang mempergunakan gelar Raja Wali Penakluk. Itulah Kidukut Pak Kering desis Mahisa Agni. Kami hampir tidak percaya atas berita ini desis aku. Tetapi seperti yang sudah kami katakan, kami percaya kepada tuan-tuan. Karena itu aku berkata Mahisa Agni mungkin aku pernah mendengar kejahatan yang merambah daerah kekuasaan aku yang tidak langsung mempunyai sangkut paut dengan Kidukut Pak Kering. Memang mungkin tuan-tuan jawab aku itu. Mungkin ia hadir dalam wujud yang berbeda berkata Mahisa Agni, lalu aku, sebenarnya lah bahwa perampok yang baru saja ditangkap beramai-ramai itu pun mempunyai hubungan dengan Kidukut pada mulanya. Ketika Kidukut mencari pendukung dari para perampok-perampok yang tersebar, namun yang ternyata tidak memenuhi keinginannya. Dari mana tuan-tuan bertanya orang berambut putih itu. Mereka menyebut-nyebut Raja Wali Penakluk, meskipun sudah lama orang yang menamakan dirinya Raja Wali itu tidak kunjung datang jawab Mahisa Agni. Aku mengangguk-angguk. Kemudian katanya kami sekarang menjadi semakin gamblang. Kami masih harus mohon maaf berulang kali. Sudahlah, jangan diulang lagi. Yang penting, aku aku monon berhati-hati. Mungkin pada suatu saat Kidukut akan datang kemari jika ia sadar, bahwa guru aku masih mempunyai hubungan perguruan berkata Mahisa Agni kemudian. Terima kasih desis aku itu kami sangat berterima kasih atas segala keterangan yang sudah tuan berikan. Kami akan berhati-hati menghadapi segala kemungkinan. Ya, mudah-mudahan orang itu tidak datang lagi kemari berkata Mahisa Agni. Tetapi kemudian katanya. Namun aku, pada suatu masa Kidukut pernah juga mohon bantuan beberapa orang pemimpin padepokan. Mungkin satu-dua di antara mereka berada di dalam wilayah kekuasaan aku. Karena itu, maka agaknya masih perlu bagi aku untuk mengumpulkan keterangan tentang kemungkinan yang tidak diharapkan. Mungkin kemarahan Kidukut terhadap para pemimpin padepokan yang tidak bersedia membantunya dengan sepenuh hati. Aku menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk kecil ia berkata kami akan melakukannya. Terima kasih berkata Mahisa Agni. Lalu agaknya keterangan yang aku harapkan tentang Kidukut masih belum dapat terpenuhi, karena sebenarnya lah aku ingin mencarinya dan berbicara dengan orang itu dengan care apapun juga. Karena itu, maka agaknya masalah-masalah yang timbul pada kami bertiga telah tidak akan berkelanjangan. Ya, ya tuan jawab aku yang masih muda itu. Segalanya sudah jelas, kami mohon maaf. Kami pun mohon maaf jawab Mahisa Agni. Lalu, kami akan mohon diri. Kami harap masalah Kibuyut dan para perampok itu dapat diselesaikan sebaik-baiknya. Salam kami kepada para penghuni kabuyutan itu. Orang berambut putih itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata kami akan menemui para pemimpin kabuyutan itu menjelaskan apa yang telah terjadi, dan siapakah cuan-cuan itu sebenarnya. Itu tidak perlu jawab Mahisa Agni. Tetapi jika cuan tidak berkeberatan, biarlah mereka pun mengetahui, kenapa kami tidak bertindak lebih jauh atas cuan-tuan, karena sebenarnya lah bahwa kami tidak mempunyai wenang untuk melakukannya, jawab terang berambut putih itu. Mahisa Agni tersenyum. Karena itu, maka ia tidak menyeselatnya lagi. Katanya silahkan ke sana. Nampaknya ada juga baiknya bagi aku. Kemudian sekali lagi Mahisa Agni mohon diri sambil berpesan, bahwa kidukut itu harus dihadapi jika ia memang berada di daerah kekuasaan aku. Untunglah di sini ada seseorang yang mampu mengimbanginya. Sehingga karena itu, maka jika terjadi sesuatu, daerah ini tidak akan terlalu mengalami kecemasan berkata Mahisa Agni. Setidak-tidaknya, kami mempunyai sepasukan pengawal. Betapapun tinggi ilmunya, jika kami serentak menghadapinya, maka ia akan kehilangan kesempatan jawab orang berambut putih itu. Demikianlah, maka Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan itu pun telah meninggalkan Pakuon itu. Meskipun ada juga kejengkelan di hati Mahisa Bungalan, namun ia harus menerima segalanya yang telah terjadi. Sebenarnya aku ingin melihat orang tua itu membentur ilmu paman Mahisa Agni berkata Mahisa Bungalan di dalam hati dengan demikian ia akan yakin, tanpa memberi penjelasan panjang lebar. Dan dengan demikian, orang-orang Pakuon itu tidak akan dapat menghindari satu penyesalan atas kesombongan mereka. Tetapi Mahisa Agni ternyata mengambil sikap lain. Ia telah berusaha mencegah benturan yang terjadi, sehingga orang-orang yang berada di seputar Arna tidak dapat melihat satu bukti bahwa guru aku muda itu sama sekali tidak berarti bagi Mahisa Agni. Namun Mahisa Bungalan pun kemudian berdesis di dalam hati mungkin paman Mahisa Agni menjadi cemas jika orang itu mati. Meskipun perasaan itu masih saja bergejolak, namun Mahisa Bungalan tidak mengatakannya kepada Mahisa Agni maupun kepada Witantra. Dalam pada itu, sepeninggal Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan, maka aku pun menjadi gelisah. Ia menjadi cemas bahwa sikapnya itu akan dapat mempengaruhi kedudukannya yang masih ha dan US mendapat pengesahan dari singa sari. Tetapi nampaknya mereka bukan pendendam berkata gurunya karena itu, mereka tidak akan mempergunakan peristiwa ini sebagai alasan untuk menggagalkan kedudukanmu. Aku yang masih muda itu mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan. Tetapi yang termuda di antara mereka itu nampaknya mempunyai sikap tersendiri. Itu hanya karena kemudaannya saja jawab gurunya. Tetapi ia pun orang baik seperti juga kedua orang yang lain gurunya berhenti sejenak, lalu sebaiknya kau tidak memikirkannya. Lebih baik kita menyelesaikan masalah kabuyutan yang telah menjadi ribut itu. Aku akan pergi sendiri ke kabuyutan itu berkata aku yang masih muda itu. Pergilah. Tetapi jangan tergesa-gesa mengambil satu sikap jika kau belum yakin akan sikap itu. Kau akan melihat bukan saja sekelompok perampok yang tertangkap, tetapi kau akan mengalami persoalan lain. Beberapa orang yang kebetulan memegang jabatan di kabuyutan itu, termasuk kibuyut sendiri, justru adalah orang-orang yang telah mengacaukan kabuyulun itu. Ya guru jawab aku. Aku akan melihat segalanya demikianlah, maka aku itu pun segera berkemas. Tubuhnya masih terasa nyeri di beberapa bagian. Tetapi ia merasa bahwa ia telah pulih kembali. Beberapa orang senapati dan pengawal telah diperintahkannya untuk mengikutinya, karena mereka akan membawa para perampok itu untuk mendapatkan pengadilan. Tetapi juga para pemimpin kabuyutan yang telah melakukan kecurangan itu harus mendapatkan hukumannya. Sejenak kemudian, maka kuda pun telah berderap meninggalkan istana aku yang masih muda itu. Diiringi oleh para pengawal lengkap dengan tanda-tanda kebesaran seorang aku, mereka telah menyusuri jalan-jalan menuju kabuyutan yang sedang diselubungi oleh kabuyang suam itu. Kedatangan, aku telah mengejutkan beberapa orang di padukuhan itu. Sementara itu mereka baru saja dikejutkan oleh isyarat yang menebarkan. Justru setelah tiga orang yang telah menolong mereka dibawa oleh seorang senapati yang mendapat limpahan kekuasaan dari Seng Aku. Dengan hati yang berdebar-debar, maka Ki Demung dan Ki Perapat telah menyambut kedatangan aku yang masih muda itu di rumah Ki Buyut yang justru sedang berada di dalam tahanan itu. Namun mereka menjadi semakin gelisah ketika mereka melihat wajah aku muda itu nampak gelap. Meskipun demikian, Ki Demung telah memberanikan diri untuk mengucapkan selamat datang kepada aku itu. Tetapi jawaban aku memang mendebarkan. Katanya tanpa menanggapi kata-kata Ki Demung bawa Ki Buyut kemari, aku ingin berbicara. Ki Demung pun kemudian telah mengambil Ki Buyut dari biliknya dan membawanya menghadap aku yang masih muda itu. Dengan hati berdebar-debar, maka Ki Demung pun kemudian berkata Seng Aku, inilah Ki Buyut yang tuanku kehendaki menghadap. Aku yang masih muda itu mengangguk-angguk. Kegelisahannya karena sikapnya yang terlanjur atas Mahisa Agni, membuatnya berwajah muram dan bersikap keras terhadap siapapun. Kaukah yang telah membuat kabuyutanmu sendiri menjadi kisruh bertanya aku dengan nada keras pula. Ki Buyut mengangkat wajahnya. Untuk beberapa saat ia memandang wajah Seng Aku yang masih muda itu. Baru kemudian ia menjawab ampun Aku. Hambalah Buyut di padukuhan ini. Ki Demung dan Ki Perapat pun menjadi gelisah. Beberapa orang lain pun menjadi gelisah pula. Apalagi ketika pertanyaan Aku menurun apakah benar kau telah melakukan suatu perbuatan tercela, seperti yang dilaporkan oleh seorang senapati yang Aku utus datang kemari? Sebenarnya lah, bahwa hamba tidak ingin merusakkan kesejahteraan yang sudah hamba rintis di atas tanah kabuyutan ini. Tuanku jawab Ki Buyut. Orang-orang yang ikut hadir itu pun menjadi semakin berdebar ketika mereka mendengar Aku bertanya. Jadi, bagaimana menurut pendapatmu, bahwa beberapa pihak di kabuyutan ini menganggap bahwa kau telah melakukan kesalahan. Bahkan kau telah bekerja bersama dengan sekelompok perampok justru untuk merampok orang-orang yang berada di kabuyutanmu sendiri. Sekali lagi Ki Buyut menatap Mathe Aku yang masih muda itu. Kemudian sambil tersenyum Ki Buyut berkata, Sebagaimana penilaian tuanku? Aku itu pun kemudian memandang Ki Demung, Ki Perapat dan beberapa orang lain yang berada di tempat itu. Dengan suara lantang ia bertanya, Apakah benar tuduhan kalian tentang Ki Buyut ini? Ki Demung menjadi sangat gelisah. Dengan suara bergetar ia mencoba menjelaskan seorang senapati tuanku telah datang untuk memeriksa keadaan di kabuyutan ini. Senapati itu akan dapat menjadi saksi, apa yang telah terjadi. Kau sendiri yakin tiba-tiba saja aku itu justru membentak. Ki Demung menjadi semakin gelisah. Ia mengerti, tatapan Mathe Ki Buyut itu dapat memberikan pengaruh kepada orang lain yang tidak menyadari keadaannya, seperti ia sendiri pernah mengalami. Jika saja ketiga orang itu masih berada di sini berkata Ki Demung di dalam hatinya. Namun ia pun kemudian menjadi berdebar, karena ketiga orang itu telah dibawa oleh senapati menahadap aku. Dalam keraguan-keraguan itu, tiba-tiba saja aku mendesak dengan nada keras. Apakah kau yakin? Ki Demung telah terdesak. Tidak ada kesampatan lagi untuk berpikir. Karena itu, ia pun kemudian menjawab. Ampun aku, hamba yakin bahwa Ki Buyut telah dengan sengaja ingin mengambil keuntungan lagi dirinya sendiri dari kabuyutan ini, yang bahkan telah sampai hati melakukan tindakan yang paling keji, dengan memberikan kesempatan perampokan di daerah kekuasaannya. Aku mengerutkan keningnya. Sekilas ia memancang wajah Ki Buyut yang memandanginya pula. Lalu tiba-tiba ia bertanya kepada Ki Demung apakah yang kau lakukan itu bukan sekedar karena pengaruh tiga orang yang baru saja berada di kabuyutan ini? Jantung Ki Buyut menjadi semakin berdebar-debar. Namun ia pun menjawab tidak seng aku. Tetapi mereka memang telah membantu kami menangkap orang-orang yang kami anggap bersalah. Apakah kau berkata sebenarnya desak aku pula? Ya, hamba yakin akhirnya suara Ki Demung justru menjadi semakin tegas, justru pada saat kecurigaannya atas. Pengaruh tatapan matu Ki Buyut terhadap aku yang menjadi semakin kuat. Bahkan Ki perapat pun akhirnya tidak dapat tinggal diam. Dengan mantap ia pun berkata hamba pun berpenderian, Demikian tuanku, sebagaimana sikap orang-orang padukuhan ini pada umumnya. Aku menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang Ki Buyut maka Ki Buyut pun memandanginya pula dengan tajamnya. Sejenak suasana menjadi tegang. Ki Damung, Ki perapat dan orang-orang yang berada di tempat itu banar-banar talah dicengkam oleh kegelisahan. Jika Ki Buyut berhasil mempengaruhi aku dengan tatapan matanya, maka segalanya akan pecah berserakan. Aku masih sangat muda berkata Ki Damung di dalam hatinya mungkin sekali ia belum menemukan kepribadiannya dengan mantap, meskipun ia memiliki ilmu yang tinggi. Namun kemudian aku itu pun menganggup-anggupan kepalanya sambil berkata sekarang aku telah melihat sendiri apa yang terjadi. Aku mengerti, dan aku percaya, bahwa Ki Buyut telah melakukan satu kesalahan yang tidak ada taranya, justru bagi satu daerah kekuasaannya sendiri. Tuanku Aku itu terkejut. Dengan tajamnya, ia masih saja menatap Mathe Aku yang memandanginya. Namun tiba-tiba saja Aku berkata jangan mencoba berbuat deksura seperti itu. Jangan kau sangka, aku tidak tahu, apa yang kau lakukan selama ini. Kau kira aku adalah anak-anak yang tidak kuasa mencari keseimbangan. Di dalam diriku sendiri dengan tatapan matamu itu. Aku memang ingin mencoba, apakah kau berlaku jujur atau tidak. Ampun tuanku desis Ki Buyut yang kemudian telah menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku yang masih muda itu memandang Ki Buyut yang tertunduk. Dengan suara lantang ia berkata Ki Buyut. Aku sudah berusaha menahan diri. Hampir saja aku meloncat menjek hikmu, ketika aku merasa yakin kau mencoba mempengaruhi aku. Tetapi aku bertahan untuk mengetahui betapa beraninya kau menghina aku di hadapan sekian banyak orang. Ki Buyut semakin menunduk sehingga kepalanya hampir menyentuh lantai. Dengan suara gemetar ia berkata, Ampun tuanku. Betapa bodohnya Kambai yang berani berbuat demikian di hadapan aku. Nah, sebaiknya kau katakan, apa yang sudah kau lakukan di sini berkata aku kemudian. Ki Buyut menjadi ragu-ragu. Katakan di hadapan orang banyak, sebagaimana kau mencoba merendahkan martabatku di hadapan sekian banyak orang dengan usahamu mempengaruhi aku dengan tatapan matamu. Tiba-tiba saja aku yang masih muda itu membentak. Ki Buyut bergesar setapak surut. Ketakutan yang sangat telah mencengkam jantungnya, sehingga ia pun kemudian mengatakan apa yang sebenarnya telah dilakukannya di hadapan aku dan di hadapan beberapa orang bebahu yang hadir di tempat itu. Aku menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, pengakuanmu sudah cukup. Kau tidak akan terlepas dari hukuman yang berat. Aku sendirilah yang akan mengeterapkan hukuman itu. Ampun tuanku, hamba mohon ampun suara Ki Buyut itu menjadi semakin gemetar. Aku tidak menghiraukannya, seolah-olah ia tidak mendengarnya. Kemudian diperintahkannya memanggil pamimpin perampok yang sudah tertawan pula. Bahwa mereka bersama para perampok yang lain perintah aku, aku sendiri akan mengadili mereka esok pagi. Tetapi berhati-hatilah. Ki Buyut yang sempat mengacaukan daerah pemerintahannya sendiri itu senang bermain-main dengan ilmu sihir. Ia dapat mempengaruhi dengan tatapan matanya. Asal itu kalian sadari, kalian tidak akan terpengaruh sama sekali. Ki Buyut tidak dapat ingkar lagi. Maka para senopati dan pengawal yang mengikuti aku telah melakukan tugas mereka. Mereka telah mempersiapkan pemimpin perampok dan Ki Buyut untuk dibawa ke Pakuwon, sementara beberapa orang pengawal telah mengambil para perampok yang tertawan pula. Sementara itu, Ki Demung dan Ki Merapat telah dipanggil menghadap secara khusus untuk didengar keterangannya tentang kabuyutan itu dan terutama tentang tiga orang yang baru saja berada di daerah kabuyutan itu dan telah membantu mereka mengatasi perampokan yang justru mendapat perlindungan dari Ki Buyut. Aku telah melakukan satu kesalahan berkata aku berterus terang. Lalu aku telah terpengaruh oleh sikap senapti dan jiara pengawal. Ki Demung dan Ki Perapat mengangguk-angguk. Ketika aku itu menceritakan apa yang telah terjadi, maka Ki Demung dan Ki Perapat itu menarik nafas dalam. Sokurlah jika segalanya telah dapat diselesaikan dengan baik berkata Ki Demung hamba pun yakin saja kesemula, bahwa ketiganya adalah orang-orang yang memang berbuat kebaikan tanpa pamrih. Ya, dan sekarang segalanya terserah kepada kalian berkata Aku Ki Buyut tidak akan mendapatkan kedudukannya kembali, karena aku tidak yakin hukuman yang betapapun beratnya akan dapat menyembuhkannya. Karena itu, maka kalianlah yang wajib melakukan segala usaha untuk memperbaiki keadaan padukuhan-padukuhan yang termasuk dalam daerah kabuyutan ini. Perintah aku itu sudah tegas. Karena itu, maka Ki Demung dan Ki Perapat merasa mendapat beban tanggung jawab bagi padukuhan-padukuhan yang tergabung dalam satu kabuyutan. Setelah memberikan beberapa penjelasan, maka aku yang telah melihat sendiri keadaan di kabuyutan itu pun segera minta diri untuk kembali. Perintahnya pun telah dipertegas pula, menyerahkan segala sesuatunya kepada Ki Demung dan Ki Perapat. Siapa yang menentang kebijaksanaan ini berarti menentang keputusanku berkata Aku yang masih muda itu. Sa peninggal Aku itu, maka Ki Demung dan Ki Perapat telah mengumpulkan orang-orang terpenting untuk membicarakan kemungkinan menentukan sikap mengulasi kekosongan karena Ki Buyut yang lor penyeksa dibawa Oltili para pengawal Seng Aku. Adalah di luar dugaan mereka, bahwa tiba-tiba saja Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan telah singgah di kabuyutan mereka. Kedatangan ketiga orang itu ternyata telah disambut dengan sikap yang jauh berbeda dengan sikap mereka sebelumnya, meskipun sebelumnya mereka juga menunjukkan sikap yang baik. Kami mohon maaf Tuanku berkata Ki Demung kami yang bodoh sama sekali tidak mengetahui siapakah Tuanku sebenarnya. Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan justru menjadikan untuk tinggal di kabuyutan itu karena sikap mereka. Karena itulah, maka mereka pun hanya sekedar memberikan beberapa petunjuk saja, kemudian mereka minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Agaknya aku telah datang kemari dan bercerita tentang kami berkata Mahisa Agni. Ya Tuanku jawab Ki Demung. Baiklah. Lakukanlah pesan aku sebaik-baiknya. Karni akan melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan lain kali kami akan dapat singgah lagi berkata Mahisa Agni. Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan tidak dapat mereka tahan lagi untuk bermalam barang satu malam. Ketiganya kemudian meninggalkan bukan saja kabuyutan itu, tetapi mereka telah melintasi batas dari kabuyutan yang terbentang di dalam daerah Pakuon. Mereka tidak lagi diganggu di perjalanan setelah ada isyarat bahwa keadaan tatah dapat dikuasai. Meskipun masih ada bekas-bekas kesiagaan, tetapi tidak ada lagi yang menegur mereka dan apalagi berusaha menahan mereka meski sebagian besar orang-orang di sepanjang jalan tidak mengenal mereka. Sejak hari itu, maka mereka telah mulai lagi dengan satu pengembaraan. Meskipun mereka telah bertemu dengan orang-orang yang pernah mengenal nama Raja Wali Penakluk dan orang yang memiliki sumber ilmu yang sama dengan Kidukut, namun mereka sama sekali tidak mendapat keterangan tentang Kidukut itu sendiri. Dalam pada itu, maka mulailah Mahisa Bungalan teringat lagi kepada sebuah padukuhan kecil yang pernah dikunjunginya dalam pengembaraannya seorang diri. Teringatlah ia kepada Padepokan Kenanga dan seorang yang bernama Kisla Bajra. Ia pun teringat pula pada seorang gadis yang mempunyai arti tersendiri di dalam hatinya, Kenpani. Namun kemudian Mahisa Bungalan itu pun mengerutkan keningnya. Di Padepokan itu, atau setidak-tidaknya dekat dari Padepokan itu terdapat seseorang yang bernama Marwantaka. Mahisa Bungalan sama sekali tidak menjadi gentar karena nama itu. Tetapi jika kehadirannya di Padepokan itu telah menumbuhkan persoalan baru, sebagaimana telah pernah terjadi, maka hal itu sama sekali tidak dikehendakinya. Meskipun demikian, di luar kehendaknya maka mereka telah menelusuri jalan menuju kepada Padepokan kecil itu. Jalan itu memang panjang, namun rasa-rasanya tidak akan menjadi hambatan. Apalagi Mahisa Agni dan Witantra sama sekali tidak berbicara tentang arah. Mereka menelusuri jalan yang manapun juga sambil mendengarkan orang berbicara tentang keadaan mereka. Barangkali mereka mendengar seseorang menyebut nama Kidukut Pakering. Tetapi rasa-rasanya Mahisa Bungalan seperti orang yang terbangun dari mimpinya ketika tiba-tiba saja ia berada di ujung bulak panjang menghadap ke sebuah Padepokan di Kejauhan. Seolah-olah ia telah terlempar begitu saja ke sebuah Padepokan yang pernah dihuninya meskipun hanya sangat singkat. Watu Kendeng. Di luar sadarnya pula Mahisa Bungalan telah menarikkan dali kudanya, sehingga dengan demikian maka Mahisa Agni dan Witantra pun telah berbuat serupa pula dan berhenti di belakang Mahisa Bungalan. Apalah yang kau lihat bertanya Mahisa Agni apakah kau melihat Kidukut berlari-lari di pategalan? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun menjawab di depan kita adalah Padepokan waktu Kendeng. Kau mengenal Padepokan itu bertanya Mahisa Agni. Aku pernah tinggal di Padepokan itu dalam satu pengembaraan jawab Mahisa Bungalan. Apakah kita akan singgah bertanya Mahisa Agni? Mahisa Bungalan termangu-mangu sejenak. Baru sejenak kemudian ia menjawab apakah ada keuntungannya kita singgah? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Terasa pertanyaan itu agak janggal. Meskipun demikian Mahisa Agni menjawab juga kita telah singgah di banyak padukuhan. Di kedai-kedai atau bahkan kadang-kadang kita berbicara dengan orang-orang yang tidak kita kenal dan justru mencurigai kita. Tetapi jika kita sudah kenal isi Padepokan itu, bukankah kita akan dapat berbicara dengan mereka? Sokur jika mereka pernah mendengar sesuatu tentang Kidukut. Tetapi jika tidak, kita dapat memperhat hubungan yang sudah lama kau mulai. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya kemudian, beberapa padepokan di sekitar daerah ini pernah dikunjungi oleh Kidukut. Beberapa di antara mereka kita temui di padepokan Ki Kasangjati saat mereka dikelabui oleh keterangan palsu Kidukut Pak Kering. Dan kita pernah mencemaskan bahwa dendam Kidukut akan membakar daerah ini desiswi tantra. Ya jawab Mahisa Bungalan. Jika demikian, alangkah baiknya jika kita singgah berkata wajelantra kemudian. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam padepokan itu memberikan satu kenangan tersendiri. Ki Watu Kendeng pernah menganggapnya sebagai anak sendiri. Baiklah berkata Mahisa Bungalan kemudian kita aka singgah di padepokan kecil itu. Mudah-mudahan segalanya belum berubah. Aku sudah lama tidak mengunjunginya. Demikian lan maka ketiga orang itu pun kemudian berkudap perlahan-lahan melintasi bulak panjang. Sebuah padukuhan yang besar yang terletak beberapa puluh tonggak dari bulak itu nampak sepi. Namun demikian, ada juga satu-dua orang yang masih nampak berada di sawah mereka. Padepokan itu berada di luar kabuyutan yang meliputi padukuhan yang cukup besar itu berkata Mahisa Bungalan. Ya seperti pada umumnya padepokan dasiswi tantra. Namun demikian, bukankah selalu ada hubungan timbal balik antara padepokan itu dengan kabuyutan ini? Ya jawab Mahisa Bungalan yang menjadi semakin berdebar ketika mereka menjadi semakin mendekati padepokan itu. Padepokan yang dilingkari dengan dinding batu yang cukup tinggi. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu pun telah berada di pintu gerbang padepokan yang tertutup meskipun tidak terlalu rapat. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan kemudian meloncat turun dari kudanya dan perlahan-lahan mendorong pintu gerbang itu. Tetapi Mahisa Bungalan terkejut ketika ia melihat beberapa orang cantrik yang telah siap dengan senjata di tangan. Demikian pintu itu terbuka, maka senjata-senjata itu pun telah teracu kepada Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan mundur selangkah. Tetapi ia sama sekali tidak menanggapi hulu senjatanya. Apalagi ketika ia melihat seorang di antara para cantrik itu pernah dikenalnya. Namun agaknya cantrik itu pun telah mengenalnya pula. Karena itu, maka ia pun melangkah ke depan. Senjatanya pun tertunduk ketika ia bertanya apakah aku berhadapan dengan Mahisa Bungalan. Ya jawab Mahisa Bungalan kau masih mengenal aku? Tentu, tentu jawab orang itu. Lalu marilah, masuklah. Dengan siapa kau datang? Dengan ayahmu. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil menjawab bukan, bukan ayahku. Tetapi keduanya adalah pamanku. Dengan gembira kiwatu kend yang menerima ketiga tamunya. Marilah. Kami persilahkan kalian masuk cantrik itu mempersilahkan. Dalam pada itu, cantrik itu pun segera menghadap kiwatu kend yang dan melaporkan, siapakah ketiga orang yang telah memasuki regol halaman. Mahisa Bungalan. Jadi Mahisa Bungalan benar telah datang kepada pokan ini bertanya kiwatu kend yang. Ya. Bersama kedua orang pamannya jawab cantrik itu. Kiwatu kend yang pun dengan tergesa cegesa telah menyongsong ketiga orang tamunya. Setelah menyerahkan kuda mereka kepada cantrik yang berada di halaman, maka ketiganya pun telah dipersilahkan naik ke pendapa. Dengan gembira kiwatu kend yang menerima ketiga tamunya. Setelah mengucapkan selamat datang dan saling bertanya tentang keselamatan masing-masing, maka kiwatu kend yang itu pun berkata, Aku tidak menyangka, bahwa suara perenjak di halaman samping rumah itu telah menuntun kisah nek berdua serta anggar Mahisa Bungalan datang kepada pokan yang sangat jauh ini. Bukanlah aku pernah berjanji untuk datang sahut Mahisa Bungalan. Ya. Dan sekarang kau telah memanui janji desiski watu kendeng. Sesaat pembicaraan berkisar tentang keadaan pada pokan itu selama saat-saat terakhir. Sawah yang semakin subur dan hasil pandenan yang terlimpah. Namun Dela, pada itu, Mahisa Bungalan pun berkata selain kesuburan yang meningkat, nampaknya pengawalan pun telah meningkat pula. Kiwatu kendeng mengerutkan keningnya. Katanya, ah, agaknya hal itu bukannya satu kebanggaan bagi kami. Apa yang telah terjadi bertanya Mahisa Agni. Kiwatu kendeng termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, ah, kalian baru saja datang. Biarlah. Kalian beristirahat barang satu-dua hari. Nanti kalian akan mendengar sendiri, apa telah terjadi di daerah ini. Tetapi, alangkah gelisahnya kami selama satu-dua hari itu sahut Mahisa Bungalan. Aku kira lebih baik bagi kami untuk mendengarkannya sekarang. Baik atau buruk, tetapi kami tidak lagi gelisah dan dicengkam oleh perasaan ingin tahu. Kiwatu kendeng menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, baiklah. Tetapi sebaiknya setelah kalian sempat meneguk minuman yang akan dihidangkan. Ketiga orang tamu itu pun tidak menaksa. Mereka harus bersabar menunggu minuman dan makanan dihidangkan. Baru kemudian Kiwatu kendeng berkata adalah di luar keinginan kita semuanya, para penghuni padepokan yang berada di sekitar daerah, ini bahwa harus terjadi perpecahan yang gawat di antara kami. Perpecahan yang bagaimana bertanya Witantra. Kiwatu kendeng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya bunga itu sedang mekar. Namun rasa-rasanya mekarnya bunga itu telah memanasi udara sekitarnya. Mahisa bungalan menjadi berdebar-debar. Sementara itu, Kiwatu kendeng dengan serta-merta berkata tetapi bukan salahnya bunga itu sendiri. Tiba-tiba saja di luar sadarnya Mahisa bungalan berdesis. Apakah yang Kiwatu kendeng maksudkan adalah keinginan ini? Kiwatu kendeng mengangguk-angguk. Katanya ya. Kita yang berada di padepokan ini pun telah merasakan panasnya bunga yang sedang mekar itu. Apa yang telah terjadi Mahisa bungalan mendesak? Aku pun tidak ingin menyalahkan nger. Tetapi jika semuanya telah diselesaikan saat itu, aku kira tidak akan terjadi kesibukan seperti sekarang ini, sehingga padepokan yang sudah tidak bersangkut paut ini pun selalu bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Ya. Tetapi apa yang telah terjadi desak Mahisa bungalan yang tidak sabar lagi? Kiwatu kendeng menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah Mahisa bungalan yang tegang. Kemudian wajah kedua orang yang disebut sebagai pamannya itu. Mahisa Agni dan Witantra pun menunggu keterangan Kiwatu kendeng itu dengan berdebar-debar. Serba sedikit keduanya pernah juga mendengar pengakuan Mahisa bungalan tentang seorang gadis padepokan yang bernama Kenpani. Keduanya pun mengetahui bahwa pengembaraan Mahisa bungalan itu ada hubungan dengan sentuhan perasaannya atas gadis itu. Karena itu, maka seperti Mahisa bungalan, keduanya pun segera ingin tahu apa yang telah terjadi. Angger Mahisa bungalan berkata Kiwatu kendeng. Sepeninggalmu, ada beberapa orang telah mencoba merebut hati gadis padepokan Kenaga itu. Gemak Wardi tidak dapat bertahan terlalu lama. Kemudian hadir seorang. Anak muda yang kaya raya, yang tinggal tidak terlalu jauh dari padepokan itu, seorang anak muda yang gagah dan tampan dihiasai dengan kekayaan yang melimpah. Tetapi anak muda itu nampaknya terlalu kasar sikap dan tingkah lakunya. Dianggapnya gadis padepokan itu dapat diperlakukan dengan sekahendak hatinya dengan uangnya yang melimpah. Maruantaka potong Mahisa bungalan. Bukan. Bukan ngerjawab Kiwatu kendeng. Maruantaka datang kemudian. Ia sempat tinggal di padepokan Kenaga. Bahkan masih ada nama-nama lain yang dapat disebut. Tetapi pertentangan yang paling tajam justru terjadi pada Maruantaka dan anak orang kaya raya itu. Siapakah namanya bertanya Mahisa bungalan. Wiranata jawab Kiwatu kendeng. Lalu persaingan antara kedua anak muda itu telah pemuncak. Maruantaka memang mempunyai kekuatan dengan padepokannya, gurunya dan orang-orang lain yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung. Sementara Wiranata yang merasa dirinya pernah berguru kepada seseorang yang pilih tanding itu pun telah menghimpun kekuatan pula. Dengan uangnya ia tidak sulit mendapatkan kawan untuk memusuhi Maruantaka. Mahisa bungalan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya lalu apakah hubungannya dengan padepokan ini? Kiwatu kendeng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kisela Bajra menjadi kebingunan. Kedua belah pihak yang sudah menghimpun kekuatan itu telah mengancam padepokan kenaga. Jika padepokan kenaga menulak, maka yang akan terjadi adalah pertumpahan darah. Karena kegelisahannya dan pemecahan yang sampai saat ini belum ditemukan, maka Kisela Bajra minta, agar aku dapat membantunya. Setidak-tidaknya untuk ikut serta melindungi padepokan kenaga dari kemusnahan. Mahisa bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah dengan demikian waktu kendeng terpaksa berhadapan pula dengan kedua belah pihak yang sedang bermusuhan itu. Kiwatu kendeng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak dapat ingkar. Meskipun hubungan antara watu kendeng dengan padepokan kenaga pernah diwarnai dengan sikap keluargaku yang buram, namun aku tidak dapat menolak permintaannya. Aku berusaha untuk membantunya. Apa yang akan dilakukan oleh padepokan ini bertanya Mahisa bungalan. Keadaan padepokan kenaga memang sudah parah. Ada orang-orang lain yang sebenarnya terlibat. Tetapi mereka yang tidak dapat dengan terang-terangan melontarkan kekuasannya karena gadis padepokan itu menolaknya, telah menyiramkan minyak ke dalam api. Mereka seolah-olah ingin melihat padepokan kenaga itu mengalami bencana justru karena gadis itu berkata kiwatu kendeng. Lalu dengan demikian ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan. Apakah kami dari watu kendeng untuk sementara berada di padepokan kenaga, atau para penghuni padepokan kenaga untuk sementara berada di watu kendeng? Apakah itu satu penyelesaian bertanya Mahisa bungalan. Penyelesaian sementara. Jika pertentangan antara. Maruantaka dan Wiranata meredah, atau salah satu di antara. Mereka telah menarik niatnya, maka aku kira keadaan akan menjadi tenang kembali jawab kiwatu kendeng. Dan Ken Padmi akan menerima salah seorang dari keduanya Mahisa bungalan bertanya dengan serta-merta. Aku tidak tahu jawab kiwatu kendeng tetapi gadis itu sudah waktunya mengakhiri masa gadisnya. Ia tidak dapat terus-menerus mendekap diri dayam kerinduannya atas satu masa yang tidak akan kunjung datang. Apakah maksud kiwatu kendeng bertanya Mahisa bungalan? Kiwatu kendeng menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku tidak dapat mengatakan apa apanger. Tetapi demikianlah keadaan kami sekarang. Kami memang sedang menunggu keputusan terakhir dari Kisela Wajra. Dan kami pun telah bersedia untuk memenuhinya, seandainya Kisela Wajra minta kami datang kepada pokanya untuk melindungi Ken Padmi dan tindakan kekerasan. Dan kami di sini pun telah siap menerima mereka, seandainya mereka merasa lebih tenang berada di sini. Wajah Mahisa bungalan menjadi tegang. Di luar sadarnya ia berpaling kepada kedua pamannya, seolah-olah minta pertimbangan mereka. Kiwatu kendeng pun nampaknya berpengharapan, bahwa kehadiran mereka akan membantu mengatasi keadaan. Namunlah merasa kecewa, bahwa Mahisa bungalah tidak datang bersama ayahnya. Kiwatu kendeng berkata Mahisa Agni kemudian. Apakah keadaan yang gawat itu memang sudah mendesak? Aku kira memang demikian jawab Kiwatu kendeng. Tetapi aku masih menunggu hubungan dengan Kisela Wajra. Mahisa bungalan menjadi berdebar-debar. Ternyata ia hadir pada waktu padepokan itu memerlukannya. Tetapi lah tidak tahu, bagaimanakah tanggapan yang bernama Kein Padani itu sendiri. Apakah gadis itu merasa bahwa kehadirannya akan dapat menjernihkan suasana, atau justru sebaliknya. Dalam pada itu, maka Kiwatu kendeng itu pun berkata, Angger Mahisa bungalan. Jika Angger masih mempunyai sisa-sia kenangan masa-masa yang pernah Angger alami di daerah ini. Aku ingin mohon agar Angger dan kedua paman Angger ini untuk tinggal di Watu kendeng barang satu-dua hari. Mungkin dalam waktu satu-dua hari itu, akan datang kabar daripada pokan kenangan yang sudah dibayangi belah keadaan yang gawat itu. Mahisa bungalan menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia memandangi kedua pamannya yang duduk termangu-mangu. Witantra yang melihat kegelisahan di wajah Mahisa bungalan itu pun berkata Kiwatu kendeng. Agaknya kami tidak berkeberatan untuk memenuhi permintaan itu. Mudah-mudahan segalanya justru akan menjadi baik, dan tidak sebaliknya. Ya, ya kisah nak dasis Kiwatu kendeng. Namun nampaknya kedua orang anak muda itu bagaikan telah kehilangan akal dan pertimbangan. Nama-nama Laim pun segera menghindar ketika keduanya tidak lagi bersikap wajar. Kedua belah pihak telah berhubungan dengan orang-orang terkuat pada masa sekarang. Yang satu lewat hubungan perguruan, sedangkan yang lain karena uangnya. Yang melimpah, sehingga dengan uang itu, ia akan berusaha untuk terbuat apa saja. Baiklah sahut Mahisa Agni pula kami akan tinggal satu atau dua malam di sini. Agaknya memang lebih baik kami berada di sini, daripada kami langsung berada di Padepokan Kenanga. Ya, ya kisah nak jawab Kiwatu kendeng dengan serta merta Padepokan ini memang pernah juga mempunyai hubungan khusus dengan Padepokan Kenanga. Aku tidak tahu, bahwa justru Padepokan inilah yang akan menemukan jalan pemecahan. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia hanya menundukan kepalanya saja. Jika demikian kisah nak berkata Kiwatu kendeng kemudian aku ingin mempersilahkan kisah nak untuk berada di Padepokan ini sebagaimana kisah nak berada di rumah sendiri. Kami akan menyediakan bilik kisah nak bertiga, karena agaknya kisah nak juga memerlukan waktu untuk beristirahat. Dengan demikian, maka Mahisa Agni Witantra dan Mahisa Bungalan telah singgah di Padepokan waktu kendeng itu untuk beberapa hari. Dengan gelisah Mahisa Bungalan menunggu berita terakhir dari Padepokan Kenanga. Jika keadaan menjadi semakin buruk, maka ia harus cepat bertindak. Ia tidak menghiraukan lagi, bagaimanakah tanggapan Kain Padmi kemudian. Namun gadis itu harus diselamatkan dari keserakahan kedua orang anak muda yang tidak tahu diri itu. Dalam pada itu, di hari berikutnya, Padepokan itu telah dikejutkan oleh kehadiran beberapa orang berkuda. Seperti saat-saat Mahisa Bungalan dan kedua pamannya datang, maka para penjaga di Regol Padepokan telah menghentikan orang-orang berkuda itu sambil mengacukan senjata mereka. Jangan gila bentak pemimpin orang-orang berkuda itu. Aku akan bertemu dengan Kiwatu Kandeng. Siapakan kalian bertanya cantrik yang menjaga gerbang itu. Minggir. Aku akan bertemu dengan Kiwatu Kandeng. Sekali lagi orang itu membentak. Tetapi sebut, siapakah kalian dan apakah kepentingan kalian cantrik itu masih bertanya. Jangan banyak bicara orang itu semakin marah kami dapat memenggalah leher kalian dalam satu ayunan pedang. Aku akan bertemu dengan Kiwatu Kandeng. Kau dengar. Para cantrik itu termangu-mangu. Namun dalam pada itu, Kiwatu Kandeng yang duduk di pendapa bersama Mahisa Agni. Witantra dan Mahisa Bungalan pun telah berdiri pula. Sementara itu Mahisa Agni berdesis terima sajalah. Mungkin ada persoalan yang dapat melengkapi gambaran kita tentang persoalan yang sadang dihadapi oleh padepokan kananga. Kiwatu Kandeng pun mengangguk. Kemudian ia pun bertepuk tiga kali. Para cantrik di regol itu sudah terbiasa. Kiwatu Kandeng telah memberikan isyarat agar mereka dibiarkan masuk. Karena itu, maka para cantrik itu pun segera menyebak. Tanpa turun dari kudanya, orang-orang itu pun memasuki halaman. Dengan nada kasar orang yang memimpin iring-iringan itu bertanya lantang siapakah di antara kalian yang bernama Kiwatu Kandeng. Kiwatu Kandeng pun melangkah maju. Dengan nada datar ia berkata Marilah Kisanak. Aku ingin mempersilahkan Kisanak untuk duduk barang sebentar. Kita akan dapat berbicara dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Aku memang tergesa-gesa jawab orang berkuda itu. Kaukah yang bernama Kiwatu Kandeng? Ya Kisanak jawab Kiwatu Kandeng. Baiklah. Aku tidak perlu duduk. Aku hanya ingin menyampaikan pesan Angger Wiranata berkata orang berkuda itu. Angger Wiranata Kiwatu Kandeng mengulangi. Ya sahut orang berkuda itu dalam persoalan yang timbul antara Angger Wiranata, Marwantaka dan Kisela Bajra, pada pokan ini jangan turut campur. Aku mendengar bahwa Kisela Bajra telah menghubungi kalian untuk membantu melindungi Kempani. Itu tidak perlu sama sekali, karena Angger Wiranata sanggup melakukan sendiri. Kiwatu Kandeng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya jadi Ki Sanak ini utusan Angger Wiranata? Wajah orang-orang itu menedang. Nampaknya Kiwatu Kandeng masih tetap tenang. Karena itu, maka pemimpin mereka itu pun sekali lagi membentak sudah aku katakan. Kami adalah utusan Angger Wiranata. Kami adalah utusan-utusan yang memiliki kekuasaan atas namanya. Kami mendapat wawenang untuk terbuat apa saja bagi kepentingan Angger Wiranata. Tetapi Kiwatu Kandeng masih tetap tenang. Apalagi di padepokan itu ada Mahisa Bungalan dan kedua pamannya. Yang agaknya juga memiliki kemampuan seperti Mahisa Bungalan. Bahkan katanya kemudian jangan mengancam Kisanak. Jika Kisanak memang utusan dari Angger Wiranata, maka pesannya yang disampaikan lewat Kisanak sudah kami terima. Itu saja. Jangan sombong berkata orang itu kau tidak hanya menerima pesannya. Tetapi kau harus mematuhinya. Jika kau melanggar pesan itu, berarti bahwa kau telah menentang Angger Wiranata. Dengan demikian maka Angger Wiranata akan dapat melakukan apa saja yang dianggapnya baik. Terserahlah berkata Kiwatu Kandeng kami akan menentukan sikap sesuai dengan kepentingan kami. Mungkin sekali nanti, atau besok atau kapampun Angger Wiranata pun akan mengirimkan utusan pula kemari, mengancam dan menakut-nakuti seperti yang Kisanak lakukan. Justru karena itu, kami akan menentukan sikap menurut kepentingan kami sendiri. Persetan Geramerang itu kau jangan sombong Kiwatu Kandeng. Apakah arti padepokan kecilmu ini? Dengan sekali renggut, maka padepokan ini tidak akan dapat kalian kenali lagi. Kami dapat membuatnya menjadi karang abang. Kiwatu Kandeng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang mudah untuk melakukannya. Merusak memang jauh lebih mudah dari saat-saat membuatnya. Tetapi ingat, bahwa kami akan mempertahankan milik kami dengan segenap kekuatan yang ada pada kami. Jika padepokan ini lumat menjadi debu, maka seisinya pun akan hancur pula menjadi debu. Persetan orang itu hampir berteriak jadi kalian tidak mau mendengar pesan ini? Kami sudah mendengarnya jawab Kiwatu Kandeng. Tetapi selanjutnya tergantung kepada kami. Kalian akan menyesal. Sayang, aku sekarang tidak diperkenankan untuk menghancurkan padepokan ini. Angger Wiranata masih mempertimbangkan banyak hal atas kemuliaan hatinya berkata orang itu dengan lantang. Namun Kiwatu Kandeng menjawab bukankah kau utusan Angger Wiranata dengan membuat kuasa atas namanya untuk berbuat apa saja? Tetapi masih dalam batas-batas belas kasihannya bentak orang itu. Namun kemudian tetapi kalian terlalu sombong. Kalian akan menyesal pada saatnya. Kiwatu Kandeng tidak sempat menjawab. Orang itu pun kemudian memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk meninggalkan padepokan itu. Namun orang itu masih sempat berkata dan mengancam kami akan datang lagi dengan kuasa yang lebih lengkap. Padepokan ini akan menia di abu. Kiwatu Kandeng tidak menjawab. Dipandanginya saja orang itu meninggalkan halaman padepokannya. Demikian orang-orang itu hilang di balik regol, maka seorang cantrik telah menutup regol itu meskipun tidak menyelaratnya. Sementara Kiwatu Kandeng menarik nafas sambil berkatanah, Angger Mahisa Bungalan, kau sudah melihat sendiri, betapa panasnya bunga yang sedang mekar dipadepokan kenanga itu. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya suasana akan menjadi semakin panas. Ya, dan Kisela Bajra akan menjadi semakin cemas menghadapi ancaman dari kedua belah pihak jawab Kiwatu Kandeng. Sebagaimana kau lihat, padepokan ini yang tidak tersangkut langsung telah mendapat ancaman-ancaman yang menebarkan. Apalagi padepokan kenanga yang langsung menyimpan bunga yang sedang mekar itu sendiri. Jika perlu, kami akan melihatnya berkata Witantra. Mungkin padepokan itu memang memerlukan bantuan betapapun kecilnya. Ya, Kisana. Tetapi aku masih akan menunggu sampai besok. Jika Kisela Bajra tidak mengirimkan utusan, karena mungkin setiap orang yang keluar dari padepokan itu telah dihalangi, maka kamilah yang akan mengirimkan isyarat berkata Kiwatu Kandeng. Karena itu, maka Mahisa Akni, Witantra dan Mahis Bungalan merasa perlu untuk tetap tinggal di padepokan Ifu sambil menunggu perkembangan keadaan. Demikianlah, ternyata seperti yang diperhitungkan oleh Kiwatu Kandeng. Di hari berikutnya, telah datang dua orang cantrik dari padepokan kenanga. Mereka membawa pesan dari Kisela Wajra tentang keadaan padepokan kenanga. Namun seperti yang dikehendaki oleh Mahisa Bunga Bungalan sendiri, maka Kiwatu Kandeng sama sekali tidak mengatakan kepada utusan padepokan kenanga itu, bahwa Mahisa Bungalan dan kedua orang pamannya berada di Watu Kandeng. Keadaan memang sudah gawat sekali Kiwatu Kandeng berkata utusan itu bahkan dari kedua belah pihak telah timbul ancaman. Jika Kisela Wajra menyerahkan Kein Parkmi kepada pihak yang lain, maka padepokan kenanga akan menjadi debu. Bahkan di saat-saat terakhir, agaknya kedua belah pihak sudah bersiap untuk mengambil Kein Parkmi dengan kekerasan. Jadi, apakah Kisela Wajra minta agar kami datang kepada pokan kecil itu bertanya Kiwatu Kandeng? Utusan Kisela Wajra itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya dengan nada rendah Kisela Wajra menjadi bimbang menghadapi keadaan. Sebenarnya lah bahwa kehadiran Kiwatu Kandeng akan sedikit memberikan ketenangan. Tetapi jika demikian, Kiwatu Kandeng akan terlibat langsung dalam persoalan ini, sehingga Kiwatu Kandeng akan dimusuhi oleh kedua belah pihak itu. Akibatnya akan dapat merugikan padepokan ini. Tetapi bukankah sudah sewajarnya jika kami saling menolong? Akibat itu adalah wajar sekali. Namun sudah barang tentu kami tidak akan dapat tinggal diam jika kami mengetahui, bahwa keadaan Kisela Wajra menjadi sangat gawat berkata Kiwatu Kandeng. Demikianlah Kiwatu Kandeng. Kisela Wajra pun berpesan, bahkan segala sesuatu pun terserah kepada Kiwatu Kandeng. Kami memang menyampaikan keluhan kepada Kiwatu Kandeng, namun segalanya memang harus dipertimbangkan dengan kemungkinan yang akan dapat terjadi atas padepokan ini sendiri. Kiwatu Kandeng mengangguk-angguk. Katanya, Sudahlah. Aku mengerti maksud Kisela Wajra. Ia memang tidak ingin merugikan orang lain. Namun sudah barang tentu bahwa kami akan membuat pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Segalanya terserah kepada Kiwatu Kandeng. Selanjutnya kami mendapat pesan untuk segera kembali. Karena setiap orang diperlukan di padepokan kenanga pada saat ini berkata utusan itu. Kiwatu Kandeng tidak menahannya. Namun ia berpesan, bahwa ia akan mengatur padepokannya sebaik-baiknya. Mungkin ia akan mengambil keputusan untuk datang ke padepokan kenanga. Namun ia memang harus membuat perhitungan tentang padepokannya sendiri. Demikianlah maka utusan itu pun segera minta diri. Seperti pesan Kiwatu Kandeng bahwa ia harus segera berada di padepokan kenanga kembali, karena keadaan yang menjadi semakin gawat. Sepeninggal utusan itu, maka Kiwatu Kandeng pun segera berbicara dengan Mahisa Bungalan, Witantra dan Mahisa Agni. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Persoalan ini memang berat bagi Kiwatu Kandeng. Jika Kiwatu Kandeng pergi, maka padepokan ini akan dapat menjadi sasaran kemarahan mereka justru pada. Saat-saat Kiwatu Kandeng tidak berada di padepoka berkata Mahisa Agni. Tetapi aku juga tidak sampai hati untuk membiarkan padepokan kenanga menjadi karang abang. Aku mengerti bahwa kekuatan padepokan kenanga sendiri atau Watu Kandeng sendiri, tidak akan mampu membendung kekuatan salah satu pihak yang sedang bermusuhan itu jawab Kiwatu Kandeng. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Mahisa Bungalan bertanya Kiwatu Kandeng, apakah salah orang dari kedua anak-anak muda itu memiliki kelebihan? Aku pernah bertemu dengan anak muda yang bernama Marwantaka. Tetapi aku belum pernah mengenal Wiranata. Kiwatu Kandeng mengerutkan keningnya. Kemudian katanya keduanya sebenarnya bukan anak muda yang dapat dibanggakan dalam walahkan huragan. Mereka memang memiliki ilmu, tetapi tidak terlalu tinggi, sebagaimana anak-anak padepokan yang lain. Apakah kedua anak-anak muda itu memiliki ilmu yang seimbang? Yang bertanya Mahisa Bungalan. Kira-kira memang demikian. Tetapi aku kira Marwantaka mempunyai pengalaman yang lebih luas. Jawab Kiwatu Kandeng. Dan bagaimana dengan Kain Parkmi sendiri bertanya Mahisa Bungalan pula. Meskipun ia seorang gadis, tetapi bukankah ia juga mempelajari ilmu kanuragan dari ayahnya sendiri? Ya. Tetapi apa artinya Kain Parkmi sendiri? Pada saat-saat terakhir, justru ketika perasaan kecewa menggigit jantungnya semakin pedih, ia telah menenggelamkan diri ke dalam sanggarnya. Kadang-kadang justru di luar pengamatan alihnya. Menurut pendengaranku, ilmunya meningkat dengan pesat, karena ia menumpahkan segenap kekesalan, kekecewaan dan harapan kepada ilmunya berkata Kiwatu Kandeng. Bagus desisma Hisab Bungalan tiba-tiba. Kenapa bertanya Kiwatu Kandeng betapa tinggi ilmu Kain Parkmi itu sendiri, ia tidak akan mampu melawan kekuatan yang akan melanda padepokannya. Baik Marwan Taka maupun Wiranata akan datang dengan kekuatan yang tidak akan dapat diimbangi oleh padepokan kenanga sendiri. Jumlah orang yang lebih banyak akan ikut menentukan. Apalagi di antara mereka tentu terdapat orang-orang yang lebih kuat dari kedua anak muda itu sendiri. Sehingga kemampuan Kain Parkmi bahkan Ki Selawajra sendiri tidak akan memadai. Maksudku bukan demikian berkata Mahisa Bungalan. Kiwatu Kandeng dapat memberikan saran kepada Kain Parkmi untuk mengambil jalan tersendiri. Jalan yang barangkali akan dapat menyelamatkan padepokan kenanga dan juga padepokan Watu Kandeng, karena untuk selanjutnya tidak akan terjadi pertentangan yang akan dapat menimbulkan peperangan. Apakah yang kau maksud? Justru Mahisa Aknilah yang bertanya. Paman berkata Mahisa Bungalan Kain Parkmi dapat menempuh satu kera. Saya bara tanding. Siapa yang dapat mengalahkan gadis itu, maka ialah yang akan menjadi suaminya. Ah itu berbahaya sekali jawab Kiwatu Kandeng dengan serta merta. Maksudku, hanya di antara keduanya. Maruantaka dan Wiranata jawab Mahisa Bungalan Aku pernah mengukur kemampuan Maruantaka. Ia tidak terlalu berbahaya meskipun ia keras kepala. Namun nampaknya, Kiwatu Kandeng masih belum dapat mengerti maksud yang sebenarnya dari Mahisa Bungalan. Sehingga karena itu maka Mahisa Bungalan pun berkata Kiwatu Kandeng. Aku pernah menjajagi kemampuan Maruantaka. Aku mencoba untuk menundukkannya tanpa menyakitinya saat itu. Aku berusaha memeras tenaganya sehingga ia kelelahan. Tetapi ia memang teras kepala. Namun demikian, aku kira Kiwatu Kandeng akan dapat mengimbangi kemampuannya. Apalagi jika Wiranata itu tidak lebih baik dari Maruantaka. Kiwatu Kandeng menarik nafas dalam-dalam. Katanya tetapi itu mengandung kemungkinan yang sangat berbahaya nger. Jika Kiwatu Kandeng kalah? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia bertanya baiklah Kiwatu Kandeng berusaha mencari keterangan, apakah selama ini Maruantaka meningkatkan ilmunya? Jika tidak ada usaha itu, maka aku yakin, Ken Padmi akan dapat menang. Tetapi masih, ada satu syarat, sayang barat anding itu diselenggarakan barang satu bulan lagi. Satu bulan lagi? Jika terjadi sesuatu sebelum satu bulan. Satu bulan adalah waktu yang lama bagi Maruantaka dan Wiranata jawab Kiwatu Kandeng. Mahisa Agni dan Witantra yang juga kurang mengetahui maksud Mahisa Bungalan hanya dapat mendengarkannya saja. Sementara Mahisa Bungalan meneruskan mereka akan menunggu, asal ada kepastian waktu. Satu bulan lagi, akan diadakan sayang barat anding, khusus bagi Maruantaka dan Wiranata. Siapa yang dapat mengalahkan Ken Padmi, akan dapat diterima menjadi suaminya. Tetapi sudah barang tentu, hal itu tidak perlu diberitahukan kepada keduanya, kecuali kepastian waktunya saja. Aku kurang mengerti desis Kiwatu Kandeng. Jika keduanya mengetahui bahwa akan diadakan sayang barat anding, maka keduanya pun akan meningkatkan ilmunya berkata Mahisa Bungalan yang diberitahukan kepadanya adalah, bahwa satu bulan lagi, Ken Padmi akan menentukan sikapnya terhadap keduanya. Kiwatu Kandeng termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata aku akan pergi kepada pokan kenanga aku akan menyampaikannya kepada Kisla Bajra. Jika ia sependapat, dan kemudian kedua anak muda itu dapat bersabar menunggu, mungkin hal itu akan dapat diterapkan. Tetapi sudah tentu bahwa akan timbul kecurigaan, hiwakin kedua anak muda itu menganggap, bahwa selama satu bulan itu, Kisla Bajra akan mencari perlindungan kepada pihak yang lain. Kiwatu Kandeng dapat mencobanya sahut Mahisa Bungalan aku kira, kedua pamanku tidak akan berkeberatan untuk ikut bersama Kiwatu Kandeng kepada pokan kenanga, sementara aku akan menjaga pada pokan waktu kendeng. Rencanamu rumit Mahisa Bungalan desis Mahisa Apni. Tidak Paman. Rencanaku sederhana sekali jawab Mahisa Bungalan tegasnya, Kisla Wajra minta waktu berpikir sebulan lagi agar Kandeng Padmi dapat menentukan pilihan. Kemudian setelah satu bulan diumumkan saya mbaratanding. Dan kenapa aku mohon paman berdua untuk pergi kepada pokan kenanga tanpa aku paman berdua seolah-olah tidak mengenal aku sebelumnya. Dan paman berdua akan membentuk gadis itu, agar gadis itu benar-benar tidak akan dapat dikalahkan oleh Marwantaka maupun Wiranata. Satu bulan adalah waktu yang sangat sempit. Tetapi ia sudah memiliki dasar, sehingga aku yakin ia akan dapat mengatasi keduanya. Dan selama itu, maka biarlah, tidak seorang pun yang memberitahukan bahwa aku berada di sini. Mahisa Apni menarik nafas dalam-dalam, sementara Witantra mengangguk-angguk sambil berguman aku mengerti maksudmu Mahisa Bungalan. Namun yang harus kami lakukan berdua adalah satu tugas yang berat. Jika pada saatnya Ken Padmi tidak dapat mengalahkan keduanya, atau karena sesuatu hal ia telah dengan sengaja mengalah kepada salah seorang dari keduanya, karena ia memang berniat demikian, maka kau tentu akan menyalahkan kami. Tidak, tentu tidak. Jawab Mahisa Bungalan dengan serta merta. Aku yakin paman aku dapat membentuknya menjadi seorang gadis yang pilih tanding. Tetapi jika ia memang sengaja mengalah, itu adalah persoalannya. Aku tidak akan mempedulikannya lagi, apa yang akan terjadi dengan gadis itu dan dengan seisi padepokan kenanga. Namun Witantra dan Mahisa Apni justru tersenyum. Dengan nada datar Mahisa Apni berkata jangan cepat marah anak muda. Segala usaha akan kami lakukan. Mahisa Bungalan memandang pamannya sekilas. Namun kemudian ia menundukkan kepalanya. Rasa-rasanya wajahnya menjadi panas. Ia sudah terlanjur disengat oleh perasaannya, sehingga pamannya tentu dapat membaca apa yang sebenarnya bergejolak di dalam hatinya. Bahkan kemudian ternyata Kiwatu Kendeng yang akhirnya dapat mengerti juga persoalannya, telah tertawa pula, meskipun ia tidak mengatakan sesuatu. Ia takut, jika yang dikatakannya justru akan menyinggung perasaan anak muda itu. Demikianlah, maka mereka pun memutuskan untuk segera berbuat sesuatu seperti yang didirencanakan oleh Mahisa Bungalan. Bahkan mereka tidak akan memperpanjang waktu. Di keesokan harinya, Kiwatu Kendeng akan pergi kepada pokan Kenengah bersama Mahisa Agni dan Witantra, yang mengemban tugas yang cukup berat. Dalam pada itu, Kiwatu Kendeng pun telah mengatur pada pokannya menjelang keberangkatannya. Diserahkannya segalanya kepada Mahisa Bungalan. Kiwatu Kendeng. Ia tahu benar, bahwa Mahisa Bungalan adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang tinggi, melampaui kemampuannya. Pada saatnya, maka Kiwatu Kendeng bersama Mahisa Agni dan Witantra telah pergi kepada pokan Kenanga. Mereka ingin mencoba memenuhi permintaan Mahisa Bungalan, kecuali jika kedua anak muda itu tidak sabar lagi dan mengambil sikap tersendiri. Namun ternyata perjalanan mereka terganggu ketika mereka mendekati pada pokan Kenanga, maka beberapa orang berkuda telah mencegat mereka. Kiwatu Kendeng berkata salah seorang dari mereka. Apakah Kiwatu Kendeng akan pergi kepada pokan Kenanga? Kiwatu Kendeng mengerutkan keningnya ia mencoba mengenali orang itu. Tetapi rasa-rasanya ia memang belum mengenalnya meskipun agaknya orang itu mengenalnya dengan baik. Namun dalam pada itu, Kiwatu Kendeng itu pun menjawab yakis anak. Aku memang akan pergi kepada pokaan Kenanga. Untuk apa bertanya orang itu apakah Kiwatu Kendeng akan melibatkan diri ke dalam persoalan yang kini sedang kemelut di pada pokan Kenanga itu? Kiwatu Kendeng menjeleng. Jawabnya aku hanya bertiga. Tentu aku dan kedua orang cantrik tua ini tidak akan dapat berbuat apa-apa. Yang ingin aku lakukan hanya sekedar memberikan sedikit pertimbangan jika diperlukan oleh Kisla Bajra. Kami adalah dua orang sahabat yang baik. Karena itu, ketika aku mendengar bahwa pada pokan Kenanga sedang mengalami kebingungan, aku memerlukan untuk sekedar menengoknya. Orang-orang berkuda itu memandang Mahisa Agni dan Witantra yang disebutnya sebagai dua orang cantrik tua. Karena keduanya tidak berbuat apa-apa maka mereka tidak memperhatikannya lagi. Namun sementara itu, Kiwatu Kendeng sempat bertanya tetapi siapakah kisah anak ini? Kami adalah kawan-kawan Marwan Taka. Jawab orang itu kami merasa wajib untuk terbuat sebagai seorang kawan yang baik dalam persoalannya menghadapi anak gila yang menganggap bahwa ia dengan kekayaannya akan dapat membeli segalanya yang diinginkannya. Termasuk gadis yang sudah mengikat janji dengan Marwan Taka itu. Tetapi kami ingin membuktikan bahwa kesetia kawanan kami nilainya lebih tinggi dari uang yang betapapun banyaknya yang telah dikeluarkan oleh Wiranata untuk mengupah penjahat-penjahat kecil yang tidak berarti anak apa itu. Kiwatu Kendeng hanya dapat mengangguk-angguk saja. Namun kemudian ia pun segera minta diri untuk melanjutkan perjalanannya. Katanya sebagaimana yang aku katakan, aku hanya akan berusaha untuk meringankan beban perasaannya. Katakan kepadanya berkata orang itu jika dengan cepat ia menentukan sikap, segalanya akan selesai, Marwan Taka akan sanggup melindungi anak gadisnya, karena kami sudah berjanji dalam kesetia kawanan kami terhadapnya. Bahkan kami telah bersedia untuk melakukan apa saja sampai batas hidup kami. Kiwatu Kendeng mengangguk-angguk. Jawabnya, baiklah, aku dapat menyampaikannya. Tetapi segala keputusan terakhir ada padanya. Kiwatu Kendeng, Mahisa Agni dan Witantra segera melanjutkan perjalanan menuju ke padepokan Kenanga. Kedatangan mereka ke padepokan itu, ternyata telah disambut dengan kegembiraan. Bahkan rasa-rasanya seisi padepokan telah mendapat angin yang segar setelah untuk beberapa lamanya mereka tercekik dalam kegelisahan. Marilah, silahkah berkata Kisla Bajera dengan gegap oleh getar perasaannya. Demikianlah maka kedatangan Kiwatu Kendeng telah membawa udara baru di padepokan itu. Ken Padmi yang kemudian menyuguhkan hidangan nampak agak pucat dan kurus. Namun sekilas Mahisa Agni dan Witantra melihat gadis itu mereka pun berkata di dalam hatinya tidak mustahil bahwa Mahisa Bungalan telah tertarik kepadanya. Gadis itu memang cantik sekali. Seperti yang dikatakan oleh Kiwatu Kendeng, ibarat bunga, maka bunga itu sedang mekar. Dan agaknya justru telah membakar udara di sekitarnya. Untuk beberapa saat lamanya mereka saling berbicara tentang keselamatan mereka. Sebagaimana pesan Mahisa Bungalan, maka Kiwatu Kendeng tidak memperkenalkan kedua orang yang menyertainya itu sebagai paman Mahisa Bungalan. Tetapi mereka adalah cantrik-cantrik tertua di padepokan waktu kendeng. Namun ketika pembicaraan mereka sampai kepada masalah terpenting bagi padepokan kenanga, maka Kiwatu Kendeng pun minta waktu untuk dapat berbicara khusus dengan Kisla Bajera. Tidak perlu sekarang desis Kiwatu Kendeng. Mungkin nanti sore atau malam hari. Demikianlah, ketika tiba saatnya, maka Kiwatu Kendeng pun telah berbicara langsung khusus dengan Kisla Bajera di ruang dalam menjelang tahgah malam. Di saat padepokan itu telah tertidur nyenyak, Kiwatu Kendeng telah menyampaikan rencana yang dibuat oleh Mahisa Bungalan. Tetapi ternyata bahwa atas persetujuan Mahisa Agni dan Witantra, Kiwatu Kendeng telah merubah sedikit pesan Mahisa Bungalan. Kepada Kiwatu Kendeng mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia tidak merahasiakan bahwa Mahisa Bungalan, sudah berada di padepokan Watu Kendeng, sementara kedua orang yang menyertainya itu adalah pamannya. Namun Kiwatu Kendeng mohon agar Kain Pakmi tidak mengetahui akan hal itu, agar gadis itu tidak dengan tergesa-gesa mengambil sikap, justru karena harga dirinya. Kisela Bajra menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada dalam terima kasih. Nampaknya pada saat yang paling gelap, aku telah mendapatkan sepercik. Sinari yang dapat menuntun aku mencari jalan keluar ternyata Kisela Bajra sama sekali tidak berkeberatan. Dengan usul Mahisa Bungalan itu. Meskipun ia belum yakin. Apakah kedua orang anak muda itu bersedia menunggu keputusan Kain Pakmi yang masih akan diberikan sebulan lagi? Tetapi jika aku memberikan batasan waktu, aku klerah mereka akan menunggu berkata Kisela Bajra selama ini mereka condong untuk mengambil sikap sendiri-sendiri, karena masih belum ada kepastian apapun juga yang dapat aku berikan kepada mereka. Kecuali jika mereka menolak berkata Kiwatu Kendeng. Itu soal lain berkata Kisela Bajra jika demikian, kita tentu akan mempertahankan apa saja. Kita wajib mencobanya berkata Mahisa Akmi. Besok aku akan menghubungi keduanya setelah aku mendapat kepastian kesanggupan Kain Pakmi berkata Kisela Bajra. Demikianlah. Maka pagi-pagi benar, Kisela Bajra sudah memanggil Kain Pakmi untuk berbicara langsung dengan Kiwatu Kendeng. Mahisa Akmi dan Witantra yang hadir juga, telah disebut oleh Kiwatu Kendeng sebagai cantriknya yang tertua. Kain Pakmi berkata Kiwatu Kendeng kau bagiku sudah tidak ubahnya seperti anakku sendiri. Aku memang pernah termimpi, bahwa kau akan menjadi anakku. Namun aku mohon, bahwa kau pun tidak berkeberatan jika aku tetap menganggapmu sebagai anak sendiri. Kiwatu Kendeng berhenti sejenak, sementara Kain Pakmi bagaimana dihadapkan kepada satu teka teki. Kemudian Kiwatu Kendeng melanjutkannya karena itu, kegelisahan yang sekarang ini sedang menyelimuti pada pokan kenanga adalah sama dengan kegelisahanku sendiri. Karena itu, maka jika kau tidak berkeberatan Kain Pakmi, aku ingin memberikan beberapa pendapat, mudah-mudahan akan dapat membantu menjernihkan keadaan. Kain Pakmi hanya menundukkan wajahnya saja. Kiwatu Kendeng pun kemudian menyampaikan rencana yang dipesankan oleh Mahisa Bungalan, agar dalam waktu satu bulan lagi ia bersedia menyelenggaratkan sayembara tanding. Ken Pakmi mengerutkan keningnya. Sekilas dipandanginya wajah ayahnya. Rasa-rasanya ada sesuatu yang ingin dikatakannya, namun ia tidak dapat mengucapkannya. Ken Pakmi berkata kisalah wajrah apakah kau berkeberatan? Apakah kau memang sudah memilih salah seorang di antara keduanya? Atau satu keputusan yang lain? Tidak ayah jawabnya dengan serta-merta aku tidak dapat menerima keduanya. Karena itu, apakah kau dapat meyakini diriku sendiri bahwa aku akan dapat mengalahkan keduanya? Kiwatu Kendeng pun menjelaskan, kenapa Ken Pakmi memerlukan waktu satu bulan lagi. Sementara itu ia akan dapat mematangkan ilmunya, sedangkan kedua anak muda itu tidak mengetahui rencana itu, sehingga mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Tetapi mereka sudah memiliki ilmu itu jawab Ken Pakmi. Ilmunya sekarang tidak lebih baik dari ilmu yang kau miliki jawab Kiwatu Kendeng bukankah selama ini, kau mengisi waktumu untuk melupakan kegelisahanmu dengan menempa diri di dalam sanggar. Tetapi apakah itu dapat dijadikan pegangan, bahwa aku akan dapat melawan keduanya bertanya Ken Pakmi ragu-ragu. Ken Pakmi berkata Kiwatu Kendeng aku memang ingin membantumu. Aku telah mengajak kedua orang cantriku yang tertua. Mereka akan dapat membantumu dalam sebulan ini, sehingga kau akan dapat meyakinkan dirimu. Ken Pakmi mengerutkan keningnya dipandanginya kedua orang tua itu berganti-ganti. Mereka hanyalah seorang cantrik. Apa artinya bagi perkembangan ilmunya? Sedangkan Ken Pakmi tahu, bahwa Kiwatu Kendeng adalah seorang yang tidak lebih baik dari ayahnya sendiri, Kisla Bajra. Namun untuk menanyakannya, ia segan bahwa hal itu akan dapat menyinggung perasaan kedua orang cantrik itu. Tetapi sementara ia termangu-mangu, maka Kisla Bajra lah yang berbicara cobalah Ken Pakmi. Cobalah barang satu-dua hari. Baru kemudian kau memutuskannya. Ken Pakmi menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian baiklah ayah. Aku akan mencoba satu-dua hari. Baru kemudian aku akan memberikan jawaban. Demikian, maka untuk satu-dua hari Kiwatu Kendeng akan berada di Padepokan Kenanga, sementara Mahisa Agni dan Wiltantra akan berusaha untuk meningkatkan ilmu gadis yang sedang dibayangi oleh kegelisahan itu. Sehingga tubuhnya menjadi kian kurus dan wajahnya kian menjadi pucat. Di hari pertama Ken Padmi berada di Sanggar bersama dengan Mahisa Agni dan Wiltantra, ia telah dikejutkan melihat kemampuan kedua orang itu. Dengan sengaja Mahisa Agni dan Wiltantra menunjukkan sesuatu yang dapat mengejutkan gadis itu, agar ia percaya bahwa kedua orang itu akan dapat membentuknya menjadi seorang gadis yang akan mampu menghadapi kedua orang anak muda yang membuatnya selalu gelisah dan cemas. Meskipun yang ditunjukkan oleh Mahisa Agni dan Wiltantra itu hanya sebagian kecil saja dari seluruh kemampuannya, namun jantung Ken Padmi telah benar-benar tergetar. Karena itulah, maka ia pun telah bertekad untuk melakukan rencana seperti yang disampaikan oleh Kiwatu Kendeng. Ia akan menempa diri dalam waktu sebulan, kemudian menantang kedua ajak muda itu dalam sayang bara tanding. Sejak hari yang pertama, maka Ken Padmi telah menenggelamkan diri ke dalam latihan-latihan yang lebih berat. Ketika di hari ketiga Mahisa Agni dan Wiltantra mengantar Kiwatu Kendeng kembali kepada pokannya, rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggu. Tetapi Mahisa Agni dan Wiltantra telah berjanji kembali kepada pokan kenanga meskipun sampai jauh malam. Mereka tidak sampai hati melepaskan Kiwatu Kendeng kembali seorang sendiri. Segala kemungkinan dapat terjadi di sepanjang jalan. Namun ternyata bahwa mereka tidak mengalami sesuatu di perjalanan. Pada saat mereka kembali Kiwatu Kendeng, dan pada saat Mahisa Agni dan Wiltantra kembali lagi kepada pokan kenanga. Sementara itu, Ken Padmi sama sekali tidak membuang waktunya sama sekali. Demikian kedua orang cantrik tua itu datang, maka ia pun telah siap beralih di sanggarnya. Marilah paman ajak Ken Padmi waktuku sudah terbuang sehari penuh selama paman berdua mengantar paman waktu Kendeng. Mahisa Agni tersenyum ketika Kisela Bajra menyaut. Biarlah kedua pamanmu itu beristirahat. Kau masih mempunyai banyak waktu. Ken Padmi masih akan membantah, tetapi ayahnya berkata kedua pamanmu akan makan lebih dahulu. Kemudian beristirahat sebentar. Baru, kau akan mulai dengan latihan-latihanmu. Demikianlah setelah beristirahat sebenar setelah makan, maka Mahisa Agni dan Wiltantra telah mengajak Ken Padmi masuk ke dalam sanggar. Kisela Bajra yang ingin melihat kemajuan anak gadisnya itu pun lelah mengikutinya pula. Tetapi nampaknya Mahisa Agni mulai dengan kera yang agak berbeda dari kera yang sudah dilakukannya sejak tiga hari yang lalu. Ketika Ken Padmi sudah siap, maka Mahisa Agni pun berkata Ken Padmi. Untuk berlatihkan nuragan, kita sebenarnya tidak harus selalu memeras tenaga, kita dapat berlatih dengan kera yang sedikit berbeda. Kali ini kita akan mulai dengan latihan keterampilan dan kecepatan bergerak. Ken Padmi mengerutkan keningnya, ia tidak mengerti maksud Mahisa Agni yang kemudian berkata kepada Kisela Wajra apakah ada sebuah hamben bambu yang dapat kami pinjam? Untuk apa bertanya Kisela Bajra? Untuk Ken Padmi jawab Mahisa Agni. Osla Waira pun mengangguk-angguk. Ia pun kemudian menyuruh dua orang cantrik untuk membawa sebuah hamben bambu ke dalam sanggar, tanpa mengetahui gunanya sama sekali. Malam itu, Ken Padmi berlatih di atas sebuah hamben bambu. Mula-mula ia ragu-ragu. Dengan hati-hati ia berdiri di atas hamben itu. Kemudian dengan hati-hati pula ia mulai bergerak. Ketika hamben itu berderit maka Ken Padmi menghentikan geraknya. Ternyata latihan yang dilakukan itu membuatnya lebih cepat letih meskipun ia bergerak jauh lebih lamban dari latihan-latihan sebelumnya. Dengan tuntunan Mahisa Agni dan Witantra, Ken Padmi mulai berusaha untuk mengatur langkah dan tata geraknya, sehingga seolah-olah ia menjadi lebih ringan karenanya. Dalam pada itu, sepeninggal Ki Watu Kendeng, maka Kisela Bajra benar-benar telah menghubungi kedua anak muda yang ingin mengambil Ken Padmi. Dengan hati-hati, ia mencoba menjelaskan permintaan Ken Padmi untuk menunggu sampai sebulan lagi. Ketika ia berada di padepokan anak muda yang bernama Marwantaka, maka Kisela Bajra hampir saja tidak dapat menguasai diri. Di padepokan itu ternyata terdapat beberapa orang bukan saja anak-anak muda dari padepokan-padepokan lain, tetapi juga orang-orang tua yang merasa memiliki ilmu yang cukup. Jangan mempermainkan aku geram Marwantaka apakah Kisela Bajra masih bermimpi untuk mendapat menantu anak gila yang merasa dirinya mempunyai keterampilan yang tiada terlawan itu? Jangan begitu ngger jawab Kisela Bajra marilah kita berbicara menurut keadaan yang kita hadapi sekarang. Apakah dalam waktu sebulan ini Ki Watu Kendeng berniat untuk pergi kepada pokan Ki Kasang Jati bertanya anak muda itu? Tidak. Aku tidak akan pergi kemana-mana jawab Ki Watu Kendeng aku ingin menunggui anak gadisku. Mudah-mudahan dalam waktu satu bulan ini, keheningan budinya dapat menuntunnya kepada pilihan yang benar. Sebenarnya tidak ada gunanya jawab Marwantaka, aku tidak ingin menunggu Kein Padmi memilih agar aku tidak perlu berbuat sesuatu dengan kasar. Jadi maksudmu bertanya Kisela Bajra? Tidak ada pilihan lain jawab Marwantaka. Ketahuilah berkata Kisela Wajra Wiranata juga bersikap seperti itu. Aku tidak peduli. Tetapi jika Kisela Bajra merasa tidak mampu melawannya, serahkan kepadaku. Jika Kein Padmi telah berada di tanganku maka aku akan sanggup melindunginya. Jantungnya Kisela Bajra rasa-rasanya berdetak semakin cepat. Tetapi ia masih menahan dirinya, katanya. Sudahlah. Aku hanya akan menyampaikan pesan itu saja. Kein Padmi berharap kau menunggu satu bulan saja. Ia akan memberikan kepastian. Jika aku kemudian menunggu, semata metu karena aku menghormatinya. Tetapi aku tidak akan mengorbankan kepentingan berkata Marwantaka. Betapa jantung Kisela Bajra bergejolaki, tetapi ia harus menelan kepahitan itu, karena ia yakin bahwa rencana anaknya dengan satu bulan lagi akan segera terjadi. Dalam pada itu, Wiranata hampir bersikap serupa. Tetapi nampaknya anak muda ini lebih yakin akan berhasil. Sementara itu, Kein Padmi dengan gelisah menunggu Mahisa Agni dan Wiltantra yang rasa-rasanya telah meninggalkannya hampir satu bulan. Dicobanya untuk mengisi waktunya dengan berlatih sendiri, tetapi ia pun segera menjadi jemuh oleh kegelisahan. Dalam pada itu, semakin lama Kein Padmi menjadi semakin mapan, lah mulai merasa bahwa loncatan-loncatannya menjadi semakin cepat sementara tubuhnya rasa-rasanya menjadi semakin ringan. Jangan ragu-ragu dasiswi tantra gerak kakimu bertumpu pada pergelangan kaki dan lutut. Amben itu sudah tidak berderik lagi. Kein Padmi menjadi semakin mantap. Karena itu maka ia pun bergerak semakin cepat. Ia memergunakan beberapa malam untuk melakukan latihan-latihan yang demikian. Di siang hari ia berlatih dengan care yang lain. Mahisa Agni dan Wiltantra memberikan tuntunan untuk memperkaya unsur gerak yang dimilikinya tanpa merusak pegangannya atas ilmu dasarnya. Ilmu yang dipelajarinya dari ayahnya sendiri. Setelah mengamati beberapa saat kemampuan dasar Kein Padmi, maka Mahisa Agni dan Wiltantra telah berusaha mengembangkannya, sehingga gadis itu menjadi semakin kaya akan unsur-unsur gerak dan tanggapan atas sikap lawan. Di samping kecepatan geraknya yang menjadi semakin meningkat karena dengan latihan-latihan yang berat, maka tubuhnya rasa-rasanya memang menjadi semakin ringan apabila ia sudah mulai berloncatan. Di pekan berikutnya, ternyata Mahisa Agni dan Wiltantra telah mempergunakan care yang berbeda pula. Di dalam sanggar itu telah ditanam beberapa batang tonggak bambu petung yang dipotong tepat pada ruas-ruasnya setinggi tubuh Kein Padmi sendiri. Kein Padmi sudah menduga, apa yang harus dilakukannya kemudian. Dengan dasar kemampuan yang ada, maka ia harus berlatih di atas tonggak-tonggak bambu itu. Seperti saat-saat ia latihan untuk pertama kali di atas samban, maka geraknya pun menjadi sangat lamban. Tetapi semakin lama langkahnya pun menjadi semakin mantap. Setelah tiga hari ia melakukannya, maka pada hari berikutnya, ia harus berlatih bertempur melawan Mahisa Agni. Kemudian melawan dua orang sekaligus. Latihan-latihan yang berat dan tidak mengenal letih, itu benar-benar telah menempakin Padmi menjadi seorang gadis yang memiliki ilmu yang semakin matang. Dengan dasar ilmu yang ada padanya, maka kemampuannya telah berkembang sangat pesat. Karena waktu yang sempit, maka Mahisa Agni dan Wiltantra tidak menitik beratkan latihan-latihan Kein Padmi pada peningkatan kekuatannya, tetapi pada kecepatan gerak dan keterampilan, serta kekayaan unsur-unsur gerak. Kecerdasan gadis itu ternyata sangat membantu. Sehingga dalam latihan-latihannya kemudian, Kein Padmi telah berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan dari serangan yang tiba-tiba dan tidak terduga-duga. Pada pekan ketiga, maka Kein Padmi tenggelam dalam latihan-latihan yang semakin berat, lah harus berlatih dalam perkelahian yang seolah-olah bersungguh-sungguh. Bahkan pada saat-saat terakhir ia harus bertempur melawan Mahisa Agni dan Wiltantra sekaligus. Latihan-latihan yang demikian memberi kesempatan kepada Kein Padmi untuk menyesuaikan ilmunya dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapinya jika benar-benar harus berkelahi melawan kedua orang anak muda yang ingin mengambilnya itu. Bahkan Mahisa Agni dan Wiltantra telah mengembangkan pula kemampuan. Kein Padmi mempergunakan tenaga cadangannya, sehingga meskipun tidak secara khusus, karena kesempitan waktu, Mahisa Agni dan Wiltantra telah berhasil meningkatkan kemampuan gadis itu membangunkan tenaga cadangannya yang dengan sendirinya seolah-olah kekuatan Kein Padmi pun menjadi semakin berkembang pula. Untuk melatih daya tahan gadis itu, maka pada saat-saat tertentu, baik Mahisa Agni maupun Wiltantra telah benar-benar menyentuh tubuh gadis itu dalam serangan-serangan yang cepat dan tidak terelakan. Meskipun sekali-sekali Kein Padmi harus menyeringai menahan sakit, namun ia sadar sepenuhnya, bahwa di dalam perkelahian yang sesungguhnya ia pun akan mungkin sekali dikenai oleh lawannya. Demikianlah, kemampuan Kein Padmi telah benar-benar berkembang. Kisela Bajra merasa, bahwa care yang telah dipergunakan telah jauh ketinggalan dari care-care yang dipergunakan oleh Mahisa Agni dan Wiltantra, yang hanya dalam waktu yang singkat telah mampu meningkatkan ilmu anak gadisnya berlipat panda. Kein Padmi menjadi semakin kaya akan unsur-unsur gerak. Ia pun menjadi lebih cepat menanggapi keadaan. Nalurinya pun menjadi bertambah tajam. Dan kekuatannya pun seakan-akan menjadi berlipat karena kesanggupannya mempergunakan tenaga cadangannya. Sementara daya tahannya pun menjadi semakin kuat. Pada pekan terakhir, rasa-rasanya Kein Padmi sudah menjadi seorang yang lain dari saat-saat ia mulai berlatih di bawah bimbingan kedua orang yang disebutnya sebagai cantrik-cantrik tua itu. Atas persetujuan Kisla Bajra, maka di saat-saat padepokan itu telah menjadi sepi, maka Kein Padmi berlatih di halaman belakang padepokannya. Sanggar itu rasa-rasanya menjadi sempit sehingga ia memerlukan tempat yang lain. Mahisa Agni dan Wiltantra sengaja menuntun Kein Padmi di arena yang luas. Dengan demikian, maka Kein Padmi akan dengan mudah ditunjukkan bagaimana ia harus mengembalikan tenaga dan pernafasannya. Karena arena yang luas akan lebih banyak memerlukan tenaga dan kekuatannya. Meskipun tidak akan dipergunakan berkata Mahisa Agni pada suatu malam ada baiknya kau berlatih mempergunakan senjata pada sebagian waktumu. Sudah barang tentu Kein Padmi tidak menolak. Ia pun sudah mempunyai dasar ilmu pedang dan jenis-jenis senjata yang lain, sehingga Mahisa Agni dan Wiltantra pun tinggal mengembangkannya. Menjelang akhir dari pekan keempat, Mahisa Agni dan Wiltantra masih sempat menyempurnakan semua yang pernah diberikan kepada Kein Padmi. Kecepatan dan keterampilan bergerak, mengenali kembali sifat dan watak unsur-unsur gerak, mengembangkan tenaga cadangan dan ketahanan tubuhnya. Juga keterampilan mempergunakan senjata dan kemampuan menanggapi keadaan serta mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam keadaan yang tidak terduga.